Lipidension, an Interplay between Dislipidemia and Hypertension, a Case-Based Approach. Dengan topik diskusi kita, pada malam hari ini ada dua topik besar, yaitu yang pertama adalah Diagnostic and Treatment of Hypertension on Guideline, dengan pembicara Dr. Sugiantoro, Spesialis Jantung Pembuluh Darah VH, dan pembahasan selanjutnya, yaitu Optimizing Strategy to Reduce Cardiovascular Risk Beyond, dengan pembicara Dr. Miftah Pramudio, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan. Dan dalam acara webinar hari ini, akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Erwan Martantol, Spesialis Penyakit Dalam, Spesialis Jantung Pembuluh Darah Konsultan. Pada sesi akhir acara ini, akan dilakukan diskusi dan juga tanya-jawab dengan para narasumber dan juga tentunya dengan kedua panelis kita. Dan selama acara ini berlangsung, tim Panitia akan membagikan link absensi pada kolom chat pada jam-jam tertentu, dan sertifikat akan dikirimkan ke alamat email masing-masing dalam jangka waktu 5-7 hari ke depan, sesuai dengan nama dan juga alamat email yang telah diisikan dalam formulir absensi. Nah, untuk peserta yang hadir di aplikasi YouTube, jangan khawatir karena link absensi akan kami bagikan di kolom komentar yang ada di YouTube kalian. Dan kepada seluruh peserta webinar, sesuai dengan surat keputusan PBID, perihal akreditasi nilai SKPID, setiap kegiatan pertemuan ilmiah daring yang dilaksanakan, wajib memberikan materi kode etik minimal dalam waktu 7 menit. Oleh karena itu, mari kita mendengarkan dan juga memperhatikan video kode etik yang akan ditampilkan berikut ini. Kode etik kedokteran Indonesia merupakan pedoman bagi dokter Indonesia dalam melaksanakan praktek kedokteran, yang dibagi menjadi 4 bagian utama, yaitu 1. Kewajiban umum, 2. Kewajiban dokter terhadap pasien, 3. Kewajiban dokter terhadap teman sejawat, 4. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Kode etik kedokteran Indonesia atau Kodeki terbagi menjadi beberapa pasal, salah satunya yaitu pasal 10 yang berisi tentang Penghormatan hak-hak pasien dan sejawat. Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Pasal 10 ayat 1 tentang kewajiban umum menjelaskan bahwa 1. Seorang dokter wajib memberikan akses kepada pasien dan mengobatinya tanpa prasangka terhadap ras, agama, suku, kedudukan sosial, kondisi kecacatan tubuh, dan status kemampuan membayarnya. 2. Seorang dokter dalam mengobati pasien wajib senantiasa menghormati, melindungi, dan atau memenuhi hak-hak pasien sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam bidang kesehatan. 3. Seorang dokter wajib berperilaku berwibawa, tutur kata sopan, perilaku santun, menghormati hak-hak pasien, sejawat, maupun tenaga kesehatan lainnya. 4. Seorang dokter wajib memberikan informasi yang jelas dan memadai, serta menghormati pendapat atau tanggapan pasien atas penjelasan dokter. 5. Seorang dokter seharusnya tidak menyembunyikan informasi yang dibutuhkan pasien, kecuali dokter berpendapat hal tersebut untuk kepentingan pasien. Dalam hal ini, dokter dapat menyampaikan informasi ini kepada pihak keluarga atau wali pasien. 6. Seorang dokter dilarang merokok dan minum minuman keras di depan pasiennya. Pada pasal 10, ayat 2, dijelaskan tentang hak-hak yang didapatkan oleh pasien, yaitu 1. Pasien berhak untuk mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan, 2. Pasien berhak untuk memilih pengobatan, dokter, ataupun rumah sakit yang diinginkan, 3. Pasien berhak untuk mendapatkan pembelasan yang memadai mengenai diagnosis dan terapi dari penyakitnya, 4. Pasien berhak untuk melakukan komponsen terhadap tindakan yang akan dilakukan 5. Pasien berhak untuk menolak terapi 6. Pasien berhak untuk pindah atau melanjutkan terapi 7. Pasien berhak untuk mengetahui identitas dari tenaga kesehatan yang merawatnya 8. Pasien berhak untuk menjaga hal-hal yang bersifat pribadi dan komunikasi 9. Pasien berhak untuk dijaga kerahasiaannya 10. Pasien berhak untuk mendapatkan keamanan pribadi dan perlindungan hukum 11. Pasien berhak untuk mempertimbangkan biaya yang akan didapatkan 12. Pasien berhak untuk mendapatkan second opinion 13. Pasien berhak untuk memberhentikan perawatan Pada pasal 10, ayat 3 mengenai kewajiban kepada teman sejawat dijelaskan bahwa penghormatan terhadap teman sejawat dalam konteks pasal 10 dikaitkan dengan upaya bersama-sesama sejawat untuk melakukan pengabdian profesi Pada pasal 10, ayat 4 juga dijelaskan bahwa Pasien berhak memperoleh informasi dari dokternya dan mendiskusikan tentang manfaat, resiko, dan pengobatan yang tepat untuk dirinya Serta wajib mendapatkan keuntungan dan arahan profesional dari dokter dalam membuat keputusan Pasien atau keluarganya berhak mengajukan keluhan, kritik, dan saran atas pelayanan kedokteran Dokter seharusnya memberikan perhatian dan menanggapi sepenuh hati Berikut sekilas tentang pasal kode etik ke dokteran Indonesia yang dibahas dalam materi kali ini Terima kasih untuk para peserta yang telah mendengarkan dan juga memperhatikan materi kode etik kedokteran yang telah disampaikan dalam video tersebut Harapannya dengan kode etik kedokteran sebagai penonton kita dalam melaksanakan pelayanan yang terbaik bagi pasien-pasien kita Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator kita Yaitu kepada dokter Erwan Martanto, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung pengguluh darah konsultan Yang persilahkan untuk memandu acara webinar pada malam hari ini Terima kasih Ina, suara saya cukup jelas? Jelas dok Ya, terima kasih Baik, sejawat sekalian, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang dan berjumpa kembali juga di acara webinar Perki Cabang Bandung kali ini Mungkin ada yang sedikit bertanya apa itu lipid tension Kalau ditebak-tebak barangkali saya rasa sejawat semua bisa menduga-duga yang satu lipid, yang satu tension Tapi apakah tidak terlalu mengada-ada untuk menggabungkan kedua terminologi itu menjadi lipid tension Sekedar cerita saja bahwa terminologi ini sudah ada, pernah diajukan tahun 1988 Dan kemudian memang tidak terlalu banyak berkembang barangkali Tetapi kalau sejawat seringkali mendengarkan webinar-webinar Saya yakin betul bahwa islipidemi dan hipertensi Kedua-duanya merupakan faktor risiko independen untuk ESCVD Dan itu yang justru akan kita perangi Akan kita coba untuk turunkan kejadiannya Dengan baik mengelola masalah islipidemi Juga mengelola masalah hipertensi Malam ini kita punya dua narasumber Yang pertama adalah Dr. Subiantor SPJP Consultant Kita bisa lihat di screen mengenai kurikulum VT-nya Beliau lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Perjejaran Dan sekarang bekerja sebagai kardiologis di Al-Islam Bandung Dan juga sebagai staff di Universitas Islam Bandung Dan pembicara kita yang kedua adalah Dr. Niftah Namudio Dr. Spesialisme Jantung dan Pemburu Darah Konsultan Beliau juga sama-sama lulus dari Universitas Perjejaran Dan saat ini beliau menjadi staff di Departemen Kardiologi Rumah Sakit Tasadikin Pakultas Kedokteran Perjejaran Dan 6 anggota dari organisasi profesi ISIC Kemudian juga dari PERKI dan INA-ACC Working Group Mereka akan menyampaikan tanggapan dan ulasannya Terhadap kasus yang akan saya bacakan Jadi mereka akan berkesinambungan berbicara Dan tidak terpisahkan menjadi dua simposium yang berbeda Atau dua topik yang berbeda Dan kita akan mulai saja untuk menghemat waktu Dengan menyampaikan satu kasus yang Saya rasa cukup sangat sering didengar Atau ditemui oleh sejawat-sejawat di ruang praktik Jadi kasus ini adalah Bercita tentang Tentang seorang laki-laki umur 52 tahun Dia tidak mempunyai riwayat di SVD Di dalam keluarganya Dia merokok Kemudian dia juga tidak pernah mengukur tekanan darahnya Atau tidak sengaja mengukur juga tidak pernah Jadi dia tidak tahu berapa tekanan darahnya Kemudian dia tidak punya cerita diabetes melitus Karena juga tidak pernah periksa Dan pada pemeriksaan fisik Kita dapatkan tekanan darahnya Kelihatannya di atas normal 150 per 90 Dengan lagi 80 kali per menit Penapasan 20 kali per menit DMI 30 Terus besar Dengan lingkar pinjang 110 cm Sementara pemeriksaan-pemeriksaan fisik yang lainnya Dalam batas normal Nah pada waktu di periksa laboratorium Kita dapatkan Hasil yang cukup baik Dan beberapa memang ada yang di atas normal Gula puasannya 90 2 jamnya 160 Kemudian total kolesterolnya 220 Dengan HDL kolesterol 38 HDL kolesterolnya 105 Terdiskitnya 250 Dengan gurium 30 Kreatin 0,9 Dan kuring analisis Setelah protein Dan negatif Oke Ini adalah hasil pemeriksaan penunjang Yang seperti biasa kita lakukan Untuk Misalnya di medical checkup dan sebagainya Ada X-ray dan ada EKG Kalau kita lihat Kalau kita lihat EKG-nya Teramanya sinus Dan tidak ada kelainan yang jelas terlihat di sini Demikian juga pada foto Chest X-ray Kita lihat jantungnya Ukurannya normal Paru-kecerakan paru-parunya pun normal Jadi kedua ECG dan chest X-ray-nya normal Oke Jadi Jadi pasien sudah datang Maka pertanyaannya Kan kita harus bikin diagnosa Kalau kita periksa pasien Jadi pertanyaan pertama adalah Apakah dia masuk ke dalam hipertensi Atau Sejawat akan menganggap normal Atau Kita masih butuh Beberapa pemeriksaan Oke Silahkan Mohon Sejawat bisa dapat Berpendapat Mengisi pertanyaan ini Nanti kita lihat hasil poolingnya Hipertensi grade 1 Normal Atau Masih membutuhkan pemeriksaan lain Silahkan Kita punya waktu berapa Dokter Inah 20 detik Betul 20 detik dok Oke Kalau sudah kita bisa lihat Kita punya 320 angka Wah menarik Menarik sekali karena Ada yang sudah langsung Mendiangosa sebagai hipertensi grade 1 Ada 1% yang menganggap dia normal Dan ada 44% yang mengatakan Kita membutuhkan Pemeriksaan lebih lanjut Saya rasa saya harus bertanya Kepada dokter Sugi Apa yang akan kita lakukan Dan bagaimana Mendiangosa pasien ini Kira-kira bagaimana dokter Sugi Oke Ya Baik dokter Erwan Mungkin sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa Di dalam webinar ini Untuk melakukan Diagnostik dan Kepelaksana hipertensi Saya akan mengacu kepada dua Guideline hipertensi yang terbaru Yaitu dari International Society of Hypertensi Tahun 2020 Dan Dagnostik dari INAH Tahun 2021 Nah Kembali kepada Kasus ini Bahwa Pasien Pertama kali datang Untuk medical check up Tanpa ada keluhan Dengan tekanan darah 150 Per 90 Sebelum menjawab Pertanyaan apakah pasien ini Hipertensi atau tidak Maka yang pertama kali harus kita lakukan Adalah memastikan Tekanan darahnya diukur dengan benar Guideline Menekan Sangat menekankan bahwa Pengukuran tekanan darah Itu harus benar Karena apabila data yang kita terima Tidak akurat Atau tidak valid Maka akan Akan menggiring kita Atau menunjukkan kita kepada Diagnosis yang Tidak benar Nah oleh karena itu Dalam Kesempatan ini Saya akan Lebih Detail Atau mungkin agak Lebih Luas Di dalam Menyampaikan Bagaimana Cara Pengukuran tekanan darah Yang benar Menurut rekomendasi Dari kejadian Jadi Yang pertama itu dulu Data yang kita terima Kita harus yakin Bahwa datanya benar Ya Jadi Ini menjadi Satu hal yang harus Kita tekankan Pada Jawab Kita di Apa namanya Office Di klinik Pada perawat-perawat yang Bekerja bersama kita Membantu kita Untuk Mengukur tekanan darah Pasien Untuk Diberikan Pengetahuan Bagaimana cara Mengukur tekanan darah Yang benar Yang pertama adalah Dilakukan persiapan Persiapan Baik pasien Alat Maupun Pemeriksa Nah Persiapan pasien Yang pertama adalah Bahwa pasien Harus dalam Kondisi tenang Tidak boleh Dalam keadaan Cemas Kelisah Ataupun Kesakitan Dan dianjurkan Istirahat dulu Selama 5 menit Sebelum dilakukan Pemeriksa Kemudian yang kedua Kita sampaikan Bahwa Pasien tidak boleh Mengkonsumsi Kafein Ataupun merokok Atau melakukan Aktivitas olahraga Minimal 30 menit Sebelum dilakukan Pemeriksaan Ini juga Penting Umumnya sih Pasien-pasien kita Sudah Sudah banyak Yang Tahu Masalah ini Serikali di klinik Kalau saya dapati Pasien datang Tekan darahnya Agak tinggi Dia bilang Kalau saya Baru datang Sudah langsung Dikeriksa Jadi Jangan Mengkonsumsi Kafein Atau merokok Atau melakukan Olahraga Minimal 30 menit Sebelum pemeriksaan Kemudian yang ketiga Pasien juga Tidak boleh Menggunakan Obat-obatan Yang mengandung Stimulan Energi Seperti Vanillatrin Ataupun Pesodofredin Ini Banyak kita temui Pada Obat-obat Flu Biasanya Kemudian Pasien juga Tidak boleh Dalam keadaan Menahan Ruang air Kecil Ataupun Air besar Dan Pasien tidak Boleh Menggunakan Pakaian yang ketat Terutama Di bagian lengan Dan Pemeriksaan Harus dilakukan Di ruangan yang Tenang Serta nyaman Kemudian Selama Pemeriksaan Pasien Harus Dalam keadaan Diam Tidak boleh Berbicara Itu Persiapan Yang harus kita Sampaikan Atau kita Perhatikan Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Pegukuran Tekanan Darah Pada pasien Kemudian Yang kedua Adalah Persiapan Dari Alat Kita Disarankan Menggunakan Alat Spigmomanometer Air Raksa Baik itu Yang aneroid Maupun Yang digital Kemudian Alat Harus Divalidasi Paling Setiap 6-12 Bulan Sekali Dan Harus Menggunakan Ukuran Manset Dengan ukuran Yang sesuai Dengan Lingkar Lungan Atas Dari Pasien Nah Setelah Kita Melakukan Persiapan Yang benar Terhadap Pasien Dan Alat Maka Baru Kita Lakukan Pemeriksaan Pemeriksaan Bisa Dilakukan Dalam Posisi Duduk Berdiri Ataupun Berbaring Dengan Sesuai Dengan Kondisi Klinik Tapi Yang Paling Baik Disanakan Dalam Kondisi Duduk Dalam Kondisi Duduk Kemudian Gunakan Meja Untuk Menopang Lengan Dan Kursi Supaya Pugung Bersandar Pada Kursi Kemudian Posisi Feksi Pasien Lengan Bawah Setinggi Dengan Jantung Dan Kedua Kaki Pasien Harus Harus Menyentuh Lantai Serta Tidak Disilangkan Kemudian Baru Dilakukan Pemeriksaan Stigma Manometer Yang Menggunakan Aneroid Itu Harus Diletakkan Sejajar Dengan Mata Pemeriksa Dan Tidak Dilihat Oleh Pasien Ini Yang Bisa Mempengaruhi Apa Namanya Secara Psikologis Jadi Spigma Manometernya Diletakkan Sejajar Dan Mata Pemeriksa Supaya Jelas Pembacaan Dengan Akurat Kemudian Tidak Terlihat Pasien Kemudian Gunakan Manset Yang Ukuran Sesuai Hindari Pemasangan Manset Di Atas Pakaian Kemudian Apabila Kita Menggunakan Stratos Spigma Maneternya Dan Menggunakan Stratoskop Untuk Mendengarkan Denyur Nadi Ketika Pengukuran Maka Sendaiknya Gunakan Bagian Bell Apabila Tidak Bisa Alternatifnya Adalah Menggunakan Bagian Dari Di Di Pharma Stratoskop Kemudian Kita Lakukan Pengukuran Manset Dipompa Sampai Tekanan Darah 180 MHz Atau 30 MHz Dari Suara Nadi Menghilang Kemudian Kita Lepaskan Darah Pelan-pelan Dengan Kecepatan Kurang Lebih 3 mm Air Aksa Per detik Dan Kemudian Ukur Tekanan Darah Paling Tidak 3 kali Dengan Selang Waktu Sekitar 1-2 Menit Antar Pemeriksaan Kemudian Lakukan Pengukuran Tambahan Kalau Antara Pengukuran Pertama Dan Kedua Itu Berbeda Lebih Dari Sekitar 10 mm Haji Kemudian Diambil Rata-ratanya Minimal Dari Dua Hasil Pengukuran Sebaiknya Dua Pengukuran Yang Terakhir Yang Pertama Kita Anggap Sebagai Manasan Jadi Dalam Genda Ini Cukup Detil Dan Mengenekankan Sekali Bagaimana Pengukuran Terakhir Yang Yang Benar Untuk Pasien Yang Baru Sebaiknya Tekanan Darah Diukur Pada Kedua Lengan Dan Kemudian Gunakan Sisi Lengan Dengan Tekanan Darah Yang Lebih Tinggi Itu Sebagai Referensinya Sebaiknya Dilakukan Juga Idealnya Dilakukan Pengukuran Tekanan Darah Dalam Posisi Yang Berdiri Yaitu Setelah Satu Menit Dan Tiga Menit Terutama Dilakukan Pada Pasien Di 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 Memiliki Hipotensi Orthostatik Untuk Pasien Yang Sudah Mendapat Terapi Hipotensi Dan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Pada Pasien Baru Sebaiknya Dilakukan Pengukuran Palpastinadi Untuk Menyikirkan Adanya Aritmi Kemudian Apabila Kita sudah Lakukan Pengukuran Tekanan Darah Yang Benar Kita Yakin Pengukuran Sudah Dilakukan Dengan Benar Maka Kita Masukkan Kedalam Klasifikasi Hipotensi Pada Pada Dian Ini Hipotensi Diklasifikasikan Bagai Normal Yaitu Tekanan Darah Antara 100 Kurang Dari 130 Per 85 Kemudian Tekanan Darah Haya Normal Antara 130 Sampai 139 Per 85 Sampai 89 Kemudian Tekanan Darah 140 Sampai 199 Per 90 Sampai 99 Ini Dikategorikan Sebagai Hipertensi Grade 1 Dan Tekanan Darah Lebih dari Atau Sambanan 160 Per 100 Ini Dikategorikan Sebagai Hipertensi Grade 2 Di Klasifikasi Hipertensi Ini Ada Klasifikasi Tekanan Darah High Normal Penderita Hipertensi Dan Kategori High Normal Ini Adalah Mereka Yang Apabila Mendapatkan Terapi Berupa Berbandai Hidup Ataupun Fawar Pakologi Ini Akan Memberikan Benefit Sedangkan Pada Penderita Hipertensi Dacat 1 Dan 2 Ini Pada Umumnya Memerlukan Pertara Laksana Farmakologi Yang Sesuai Selanjutnya Nah Sekarang Bagaimana Dengan Pasien Kita Tadi Pasien Kita Tekanan Darah Nya Adalah 150 90 Kalau Melihat Kategori Dari Klasifikasi Tekanan Darah Tadi Maka Dia Termasuk Ketalam Kategori Hipertensi Dajat 1 Akan Akan Tetapi Konfirmasi Diagnosi Ketensi Sebaiknya Tidak Dibuat Dengan Mengandalkan Pada Satu Kali Pemeriksaan Pada Visit Pertama Sebaiknya Pasien Dilakukan Pengukuran Berulang Untuk Dilakukan Konfirmasi Diagnosis Kecuali Pada Pasien Yang Datang Pertama Kali Dengan Tekanan Darah Yang Sangat Tinggi Yaitu Tekanan Darah Lebih Dari Atau Sama Dari 180 Per 110 Nah Kalau Pada Pasien Yang Datang Dengan Tekanan Darah Lebih Dari Atau Sama Dari 180 Per 110 Ini Kalau Pengukurannya Benar Maka Kita Tidak Perlu Lagi Melakukan Pengukuran Berulang Untuk Konfirmasi Diagnosis Kita Sudah Cukup Dengan Data Tersebut Diagnosis Menegakkan Diagnosis Pasien Ini Sebagai Hipertensi Dan Langsung Kita Berikan Terapi Tetapi Pada Pasien Yang Tekanan Darah Antara 140 Sampai 180 Ini Belum Bisa Langsung Kita Katakan Sebagai Hipertensi Pada Tunjuan Pemeriksaan Pertama Tapi Perlu Pemeriksaan Berulang Untuk Konfirmasi Sebaiknya Dilakukan Sekitar 1 Sampai 4 Minggu Tergantung Kepada Tingginya Tekanan Darah Kalau Tekanan Darahnya Makin Tinggi Makin Di atas 160 Maka Dia Memerukan Konfirmasi Atau Pemeriksaan Ulang Yang Lebih Cepat Idealnya Pengukuran Konfirmasi Tekanan Darah Ini Dilakukan Dengan Melakukan Pengukuran Tekanan Darah Di Luar Klinik Yang Kita Sebut Sebagai Out Of Office Blood Present Measurement Jadi Pengukuran Tekanan Darah Di Luar Klinik Strategi Pengukuran Tekanan Darah Di Luar Klinik Baik Menggunakan Home Blood Person Monitoring Ataupun Automatic Blood Person Monitoring Ini Untuk Mengkonsumasi Diagnosis Hipertensi Kemudian Pengukuran Tekanan Darah Di Rumah Dapat Mendeteksi Adanya White Cose Hypertension Ataupun Mask Hypertension Ini Adalah Strategi Kita Di Dalam Menata Laksana Pasien Yang Pertama Kali Datang Dengan Kecerigaan Adanya Suatu Hipertensi Pada Pasien Yang Sudah Kita Yakin Pengukurannya Benar Dan Tekanan Darah Adalah 130 Per 85 Maka Ini Kita Anggap Dia Masih Normal Hingga Perlu Kita Monitor Atau Evaluasi Dalam Paling tidak 3 Tahun Kecuali Kalau Dia Mempunyai Faktor Risiko Maka Diharapkan Bisa Dilakukan Evaluasi Lebih Cepat Selama 1 Tahun Kemudian Kalau Tekanan Darahnya Antara 130 Sampai 159 Ke 85 Sampai 99 Maka Belum Bisa Dikatakan Hipertensi Pada Kunjungan Pertama Akan Tetapi Membutuhkan Konfirmasi Diagnosis Dengan Pemukuran Di luar Klinik Kalau Bisa Tapi Kalau Tidak Bisa Ya Alternatifnya Adalah Kita Melakukan Konfirmasi Dengan Pengukuran Berulang Di Klinik Pada Kunjungan Berikutnya Jadi Pada Ukuran Tekanan Dara Seperti Ini Dan Seperti Juga Pada Kasus Pasien Kita Tekanan Dara 150 90 Berdasarkan Dari Belum Bisa Langsung Dikatakan Hipertensi Tapi Masih Perlu Untuk Dikonfirmasi Apakah Betul Hipertensi Atau Tidak Idealnya Dilakukan Pemeriksaan Di luar Klinik Menggunakan ABPM Kalau tidak Bisa Ya Minimal Pada Kunjungan Berikutnya Dilakukan Pemeriksaan Gula Sedangkan Kalau Tekanan Darahnya Lebih Dari 160 Ini Pun Masih Tetap Perlu Dilakukan Konfirmasi Hanya Mungkin Dengan Tekanan Darah Yang Lebih Tinggi Kita Mereka Disarankan Waktu Yang Lebih Cepat Dalam Beberapa Hari Atau Minggu Seperti Saya Katakan Tadi Bahwa Hanya Pasien Yang Datang Dengan Tekanan Darah Yang Lebih Dari 180 Per 110 Itu Confirm Untuk Dikatakan Hipertensi Pada Fisik Pertama Tanpa Peluh Untuk Dilakukan Konfirmasi Diakmasi Selanjutnya Ini Adalah Bagaimana Melakukan Pemeriksaan Di Luar Klinik Yaitu Menggunakan Home Blood Pressure Monitoring Dan Ambulatory Blood Pressure Monitoring ADPM Ini Atau Ambulatory Blood Pressure Monitoring Ini Merupakan Suatu Metode Pengukuran Tekanan Darah Selama 24 Jam Termasuk Saat Tidur Dan Merupakan Metode Yang Cukup Akurat Sangat Akurat Di Dalam Konfirmasi Diagnosa Hipertensi Ambulatory Blatt Monitoring Ini Dapat Dipergunakan Untuk Berbagai Kepentingan Atau Mendapatkan Berbagai Data Yang pertama Adalah Data Tekanan Darah Dan Frekuensi Nadi Selama 24 Jam Kemudian Informasi Mengenai Variabilitas Tekanan Darah Kemudian Memberikan Grafis Tekanan Darah Kemudian Memberikan Informasi Mengenai Adanya Loncakan Tekanan Darah Pada Saat Fajar Atau Yang kita Kenal Sebagai Marine Surge Ataupun Penuh Tekanan Darah Pada Malam Hari Menaik Time Deeping Kemudian Untuk Mengkonfirmasi Pasien Apakah Adanya Suatu Hipertensi Resisten White Cot Hypertension Ataupun Obstructive Streep Acumen Pemeriksaan Menggunakan Ambulatory Blood Persemontor Ini Harus Menggunakan Alat Yang Sudah Terstandar Dengan Mancet Yang Sesuai Ukurannya Dengan Pasien Dan Pemeriksaan Datanya Dilakukan Pada Hari Kerja Normal Dan Berulang Selama 15-30 Menit Pada Siang Hari Dan 30-60 Menit Pada Malam Hari Pemeriksaan Dianggap Valid Apabila Terdapat Minimal 7 Kali Pemeriksaan Pada Malam Hari Atau Paling Tidak 70% Dari Pengukuran Tekan Darah Valid Untuk Dianalisis Itu Untuk Ambulatory Pressure Monitoring Dan Akan Tetapi Sayangnya ABPM Ini Kita Tidak Tersedia Dengan Cukup Luas Cukup Sulit Untuk Mendapatkan Pemeriksaan ABPM Ini Dan Kalaupun Ada Biayanya Cukup Mahal Alternatif Yang Dianjurkan Untuk Pemeriksaan Tekanan Darah Di Luar Klinik Yang Sangat Murah Dan Memberikan Manfaat Yang Sangat Banyak Yaitu Dengan Pengukuran Home Blood Pressure Monitoring Kita Ditekankan Oleh Kain lain Untuk Memberikan Edukasi Atau Bagaimana Cara Pengukuran Tekanan Darah Di rumah Dengan Benar Kepada Pasien Cara Pengukurannya Adalah Sama Seperti Ketika Pengukuran Di ofis Seperti yang saya Terangkan Di awal Tadi Perlu ada Persiapan Pasien Dan Alat Pasien Harus Kondisi Tenang Tidak Boleh KVI Dan olahraga 30 menit Sebelumnya Tidak Boleh Menahan Buang air Kecil Air Besar Kemudian Istirahat 5 menit Sebelumnya Dan seterusnya Seperti yang sudah Saya sampaikan Tadi Kemudian Pengukuran Tekanan Darah Dilakukan Pada Posisi Duduk Kaki Menatap Di lantai Dan tidak Boleh Disilangkan Kemudian Punggung Bersandap Di kursi Kemudian Lengan Diletakkan Pada permakan Yang Katar Meja Setinggi Dengan Jantung Dan Tekanan Darah Diukur Paling Tidak 2 menit Kemudian Atau Paling Tidak 5 menit Dan Kondisi Istirahat Kemudian Kalau Habis Warga 30 menit Dan Tekanan Darah Diperiksa Pada Pagi Hari Dan Malam Hari Pagi Hari Dilakukan Satu Jam Setelah Bangun Tidur Pasien Setelah Buang Air Kecil Kemudian Sarapan Dan Pada Malam Hari Pengukuran Dilakukan Sebelum Tidur Setiap Pengukuran Baik Pagi Ataupun Malam Itu Dilakukan Minimal Dua Kali Jadi Kalau Pagi Minimal Dua Kali Pemeriksaan Malam Pun Minimal Dua Kali Pemeriksaan Dengan Interval Kurang Lebih Satu Menit Antara Pemeriksaan Nah Pemeriksaan Di rumah Ini Dilakukan Setiap Hari Minimal Tiga Hari Tapi Lebih Baik Tujuh Hari Berturut Kemudian Diambil Rata-ratanya Tanpa Mengikulkan Pengukuran Hari Pertama Jadi Kalau Kita Mulai Minta Pasien Untuk Mengukur Tekanan Darahnya Pagi Dan Malam Hari Mulai Hari Senin Senin Selasa Sampai Hari Minggu Nah Setelah Diukur Kita Ambil Rata-ratanya Dimulai Dari Hari Selasa Sampai Minggu Tanpa Mengikutkan Pengukuran Hari Senin Nanti Baru Kita Dapatkan Nilai Home Blood Pressure Monitoring Nah Ini Menekankan Kita Untuk Memberikan Edukasi Dan Pelatihan Kepada Pasien Bagaimana Cara Lakukan Pengukuran Tekanan Darah Di Rumah Dengan Keterlibatan Pasien Di Dalam Melakukan Pengukuran Tekanan Darah Sediri Di Rumah Itu Akan Menambah Keta Ketaatan Pasien Di Dalam Pengobatan Jadi Compliance Pasien Akan Jadi Selanjutnya Nah Jadi Pada Pasien Kita Tadi Tekanan Darah 150 Per 90 Masih Perlu Dilakukan Konfirmasi Kita Minta Pasien Untuk Melakukan Pemeriksaan Tekanan Darah Di Rumah Sebaiknya Kalau ada Ambulat Kalau tidak Dengan Tujuan Untuk Mendekatkan Diagnosis Dan Derajat Hipertensi Kemudian Menapis Kemungkinan Adanya Penyebab Hipertensi Sekunder Yang Harus Kita Evaluasi Dalam Evaluasi Klinik Ini Adalah Untuk Mengidentifikasi Adanya Penyakit Kardiofaskular Atau Faktor Risiko Kardiofaskular Maupun Hypertensi Modified Organ Damage Mediated Organ Damage Atau HUMOD Baik itu Jantung Ginjal Ataupun Otak Jadi Yang Ditekankan Dengan Evaluasi Klinik Adalah Mencari Adanya Faktor Risiko Kardiofaskular Dan Adanya HUMOD Atau Hypertensi Mediated Organ Damage Nah Yang Dievaluasi Biasanya Adalah Pemeriksaan Melikuti Pemeriksaan Rutin Bisa dilakukan Dari dokter umum Seperti Anamnesis Pemeriksaan fisik Kemudian Lab sederhana Dan EKG Pemeriksaan Anamnesis Ini kita Untuk Mencari Mengenai Riwayat Tekanan Darah Apakah Sudah Pernah Terdiagnosis Dengan Hypertensi Atau Belum Kemudian Apakah Sudah Pernah Mendapatkan Pengobatan Hypertensi Atau Tidak Faktor Risiko Comorbid Dan Sebagainya Kemudian Pemeriksaan Fisik Juga Kita Lihat Apakah Ada Pembesaran Jantung Atau Tidak Kemudian Bagaimana Mengenai Nadinya Apakah Adanya Suatu Irregular Ritem Atau Tidak Kemudian Investigasi Lab Sederhana Seperti Pembesaran Retrolit Kemudian Kretinin Urinalisis Kemudian Lipid Dan Untuk Mencari Adakah Ada Atau Tidak Suatu Hamod Atau Faktor Risiko Dari Kardiofaskular Kemudian Juga Pemeriksaan Yang Penting Adalah EKG 12 Untuk Mencari Apakah Ada Penyakit Kardiofaskular Seperti Myokan Infak Atau Tidak Ataupun Adanya Dambaran LVH Atau Hipertrofi Yang Merupakan Bagian Dari Hamod Jadi Dengan Pemeriksaan Sederhana Ini Kita Bisa Menapis Adanya Suatu Untuk Menidentifikasi Adanya Faktor Risiko Kardiofaskular Dan Bila Dibutuhkan Mungkin Kita Perlu Menambah Dengan Pemeriksaan Pemeriksaan Yang Lain Yang Lebih Canggih Dan Membutuhkan Pemeriksaan Yang Spesialistik Seperti Fuguskopi Kemudian Imaging Baik CT scan Kemudian USP Ekokardiografi Dan Sebagainya Jadi Evaluasi Klinik Yang Dilakukan Adalah Yang Utama Mencari Adanya Faktor Risiko Kardiofaskular Karena Paling Tidak 50% Pasien Dipertensi Memiliki Risiko Kardiofaskular Yang Lain Yang Paling Sering Adalah Metabolik Sindrom Diabetes Melitus Kemudian Dislipid EMI Dan Adanya Peningkatan Asam Dan Ini Adalah Sangat Penting Untuk Meng Ases Adanya Risiko Kardiofaskular Ini Pada Semua Pasien Jadi Semua Pasien Yang Kita Curigai Hipertensi Harus Kita Lakukan Pemeriksaan Untuk Identifikasi Adanya Faktor Risiko Kardiofaskular Slide Nah Kemudian Yang Kedua Selain Faktor Risiko Kardiofaskular Kita Harus Mencari Adanya Hypertension Mediated Organ Damage Hypertension Mediated Organ Damage Adanya Suatu Perubahan Struktural Maupun Funksional Dari Pembulu Darah Ataupun Organ Yang Display Oleh Pembulu Darah Tersebut Akibat Adanya Peningkatan Tekanan Darah Nah Hambut Ini Sangat Penting Yang Pertama Adalah Untuk Mengklasifikasikan Tingkat Risiko Pasien Hipertensi Yang Kedua Adalah Untuk Menentukan Atau Memilih Obat Apa Yang Tepat Untuk Pasien Hipertensi Ini Nah Ini Adalah Pemeriksaan Yang Dibutuhkan Tadi Yang Sederhana Adalah Lead Kretinin Kemudian GFR Urinalysis Dan MetaG Kemudian Yang Spesialistik Yang Ideal Kita Lakukan Adalah Imaging Untuk Otak Mata Jantung Ginjal Dan Sebagainya Jadi Ada Pasien Kita Kita Minta Untuk Datang Kembali Pada Kunjungan Visit Selanjutnya Di rumah Diukur Tekanan Darahnya Kemudian Kunjungan Berikutnya Satu Minggu Kemudian Membawa Hasil Pengukuran Tekanan Darah Kemudian Sambil Kita Juga Meminta Pasien Untuk Memeriksa Pemeriksaan Tadi Kalau Pada Kasus Kita Ini Kebetulan Sudah Ada Jadi Hasil Urinalysis Tidak Kita Dapatkan Adanya Protein Uri Kemudian EKG Juga Tidak Kita Dapatkan Adanya Infact Miocard Ataupun Gambaran Dari Hipertrofi Ataupun Adanya Atrafidilasi Kemudian Dari LED Yang Kita Dapatkan Adanya Apa Namanya Peningkatan Kolesterol Dan Drigus Sedangkan Untuk Fungsi Ginjal Kretinin Masih Dalam Batas Normal Kalau Dari Analysi Kita Dapatkan Adanya Pasien Merokok Dan Pengukuran Entochromatinya Kita Dapatkan Pasien Obesitas Ya Dan BMI 31 Kalau Tidak Salah Jadi Untuk Faktor Risiko Kedofas Pasien Kita Ada Obesitas Ada Merokok Kemudian Ada Dislipid MI Paling Tidak Kita Dapatkan Adanya Tiga Tiga Faktor Risiko Kemudian Jangan lupa Kita Juga Harus Menilai Adanya Suatu Agen Agen Atau Substansi Yang Dapat Mengindus Atau Mengeksasio Herbasi Dari Hipertensi Banyak Obat-obatan Ataupun Substansi Substansi Yang Dapat Berpengaruh Terhadap Kanan Darah Side Nah Ini Contoh-contohnya Apakah itu Insate Kemudian Obat Kontrasepsi Oral Untuk Depresan Dan Sebagainya Jadi Kita juga harus Menilai Apakah Pasien Sedang Mengonsumsi Obat-obat Tersebut Jadi Kalau Misalkan Sedang Mengonsumsi Kalau Bisa Obatnya Di Stop Kemudian Dilakukan Pukukan Tekanan Darah Di Rumah Dan Atau Di klinik Ketika Susir Berikutnya Dan Agent-agent Yang Menginjus Atau Mengeksasirbasi Dari Importansi Ini Kalau Mungkin Di Stop Dulu Selain Nah Ya Jadi Menarik Sekali Ternyata Tidak Sesimple Itu Tapi Pasiennya Nurut Sama Dokter Sugi Ternyata Jadi Sudah Disuruh Pulang Kemudian Dia Mencatat Tekanan Darahnya Ini Tujuh Hari Dari Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Sampai Sabtu Dia Ukur Dua Kali Benar-benar Nurut Sama Dokter Sugi Pagi Dua Kali Malam Diukur Dua Kali Hasilnya Ratanya Seperti Yang Sejawat Semua Lihat Bagaimana Dokter Sugi Jadi Pasien ini Mau kita Fonis Apa ini Silahkan Jadi Sangat penting Kita Menekankan Pada Pasien Untuk Melakukan Pengukuran Pekanan Darah Di rumah Dengan Mengedukasi Bagaimana Cara Mengukurnya Dan Benar Supaya Yang kita Dapatkan Datanya Adalah Baik Dan Seperti Pada Pasien Ini Kita Dapatkan Data Yang Pasiennya Cukup Baik Melakukan Pengukuran Dan Mendatanya Dan Kita Dapatkan 145 Per 92 Berdasarkan Pengukuran Tekanan Darah Baik Di Klinik Ataupun Di Luar Klinik Menggunakan APPM Ataupun Home blood pressure Monitoring Ini Mempunyai Standar Yang Berbeda Untuk Pengukuran Di Klinik Pasien Dikatakan Hipertensi Apabila Tekanan Darahnya Lebih dari Atau Sama Dan 140 Per 90 Kemudian Kalau Menggunakan APPM Ini Ada Rata-ratanya Bisa 24 jam Pada Siang hari Atau Malam Hari Dengan Tekanan Darah Yang Kita Lihat Di Sini Kemudian Apabila Menggunakan Home blood pressure Monitoring Yaitu Pengukuran Tekanan Darah Di Rumah Seperti Yang Dilakukan Pada Pasien Kita Nah Ini Standarnya Adalah Untuk Dikatakan Hipertensi Tekanan Darah Lebih dari Atau Sama Dengan 135 Per 85 Nah Kalau Pada Pasien Kita Tekanan Darah Nya Adalah 145 Per 92 Maka Confirm Pasien Kita Ini Adalah Hipertensi Jadi Setelah Dilakukan Pengukuran Berlang Dengan Baik Dengan Benar Maka Kita Yakin Dan Mempunyai Tingkat Kepercayaan Yang Tinggi Bahwa Pasien Ini Adalah Hipertensi Karena Pada Pasien Dan Darah 150 Per Sekarang Datang Itu Sangat Mungkin Merupakan Suatu White Coat Hypertensi Tapi Setelah Dilakukan Pemeriksaan Home Besar Kita Lihat Bahwa Ternyata Memang Benar Di rumah Juga Tinggi Jadi Bukan White Coat Hypertensi Betul Pasien Kita Adalah Hipertensi Hipertensi Yang Mana Kalau Lihat Hasilnya 145 Per 92 So Kategori Di Hipertensi Stage Stage 1 Slide Nah Kemudian Yang Harus Kita Lakukan Tahapannya Yang pertama Tadi Adalah Konfirmasi Diagnostik Dengan Cara Satu Melakukan Pengukuran Tekan Darah Yang Benar Kedua Mengkonfirmasi Dengan Melakukan Tekanan Darah Di Luar Klinik Dan Yang Ketiga Melakukan Evaluasi Klinik Dan Langkah Selanjutnya Di dalam Tata Laksana Pasien Hipertensi Adalah Melakukan Stratifikasi Risiko Kita Lihat Disini Ini adalah Klasifikasi Hipertensi Berdasarkan Ukuran Tekanan Darah Kemudian Ada Tidaknya Faktor Risiko Dan Ada Atau Tidaknya Hamud Beserta Cardiovascular Disease Nah Kita Lihat Disini Pada Pasien High Normal Tekan Dengan Tekan Darah Normal Umumnya Mempunyai Tingkat Risiko Yang Rendah Tetapi Kalau Dia Mempunyai Hamud Dari Pemeriksaan Yang Sudah Evaluasi Klinik Yang Kita Lakukan Tadi Baik Dengan EKG Under Penulisan Kreatinin Dan Sebagainya Kita Dapat Hadanya Hamud Maka Langsung Masuk Kedalam Kategori Pasien Dengan Risiko Tinggi Walaupun Tekanan Darahnya Belum Termasuk Kedalam Kriteria Supervensi Jadi Kalau Pasien Kita Sudah Terbukti Satu Adanya Hamud Kemudian Adanya CKD Stage 3 Ada Diabetes Melitus Dan Ada Cardiovascular Fisis Maka Tanpa Melihat Adanya Risiko Yang Lain Sudah Otomatis Pasien Kita Berada Tingkat Risiko Yang Tinggi Jadi Tidak Usah Mencari Faktor Risiko Lain Pun Sudah Kita Sudah Tahu Pasien Ini Adalah Pasien Dengan Risiko Tinggi Untuk Terjadinya Suatu Kardiofaskular Kalau Kalau Pasien 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 Hamud Belum ada Bukti Karena Dari EKG Normal Kemudian Dari Light Kretin Normal Protein Uri Tidak Ada Diabetes Melitus Kemudian Tidak Lainan Cardiovascular Jadi Belum ada Bukti Jadi Pasien Kita Grab Satu Tinggal Kita Lihat Faktor Risikonya Ada Berapa Faktor Risikonya Kalau Tidak Faktor Risiko Masuk Kedalam Kategori Risiko Rendah Tapi Kalau Ada Satu Atau Dua Atau Bahkan Lebih Dari Tiga Maka Ini Akan Sesuai Dengan Klasifikasi Dia Sedang Atau Tinggi Untuk Pasien Yang Kategori Risiko Sedang Atau Rendah Ini Harus Dilakukan Reklasifikasi Atau Penilaian Kembali Menggunakan Risk Assessment Menggunakan Skor Sistem Slide Selanjutnya Nah Ini Adalah Skor Sistem Untuk Menilai Kembali Tingkat Risiko Pasien Kalau Dia Berada Pada Kategori Rendah Ataupun Sedang Nah Kalau Pasien Kita Sudah Deteksi Adanya Hamur Misalkan Tadi Kreatinnya Tinggi Maka Pasti Dia Sudah Termasuk Ke Dalam Risiko Tinggi Tapi Bukan Berarti Faktor Risiko Kardiofaskular Yang lain Tidak Dicari Harus Tetap Dicari Bukan Untuk Klasifikasi Karena Kalau Untuk Klasifikasi Risiko Kita Sudah Tahu Langsung Masuk Klasifikasi Tinggi Tetap Risiko Kardiofaskular Yang lain Harus Dicari Untuk Apa Bukan Untuk Klasifikasi Tapi Untuk Diobati Jadi Kalau Ada Faktor Risiko Merokok Harus Ditreatment Merokok Kalau Ada Obesitas Harus Ditreatment Obesitas Dan Seterusnya Jadi Kepentingannya Untuk Ditreatment Bukan Untuk Klasifikasi Pasien Pasien Kita Tadi Sudah Ada Tiga Faktor Risiko Jadi Hipertensi Grade 1 Dan Tiga Faktor Risiko Masa Masuk Kedalam Tingkat Risiko Yang Tinggi Jadi Begitu Dr. Erwan Dari Pasien Ini Kasus Kita Sudah Confirm Pasien Hipertensi Grade 1 Kemudian Dengan Klasifikasi Risiko Yang Tinggi Oke Jadi Setelah Kita Dianosa Tentu Saja Pertanyaannya Apa Yang Harus Kita Lakukan Dan Bagaimana Rencana Manajemen Pasien Ini Jadi Mungkin Dalam Waktu 5-10 Menit Kedepan Dr. Sudi Akan Menjelaskan Dengan Dengan Cepat Mengenai Apa Yang Bisa Kita Lakukan Pada Pasien Ini Karena Pasien Betul-betul Harus Diterapi Demikian Dr. Sugih Iya Silahkan Dr. Sugih Supaya Kita dengar Lagi Nanti lipidnya Dari Dr. Nifta Jadi Pada Visit Kedua Sudah Confirm Tekanan Hipertensi Dan Ternyata Kita Klasifikasikan Kedalam Risiko Tinggi Slide Jadi Yang Pertama Harus Kita Lakukan Pada Pasien Yang Sudah Confirm Hipertensi Ini Adalah Manage Lifestyle Semua Pasien Yang Di 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 Perubahan Gaya Hidup Atau Modifikasi Gaya Hidup Karena Pola hidup Yang Sehat Ini Dapat Mencegah Ataupun Memperlampat Awitan Dari Hipertensi Dan Dapat Mengurangi Risiko Kardiofaskular Pola hidup Yang Sehat Dapat Memperlampat Ataupun Mencegah Kebutuhan Terapi Obat Pada Hipertensi Dajat Satu Seperti Pasien Kedai Ini Modifikasi Lifestyle Ini Sering Menjadi Limit Pertama Untuk Pasien Hipertensi Tetapi Jangan Sampai Menunda Untuk Inisiasi Pemberian Obat Pada Pasien Pasien Yang Hamut Ataupun Risiko Tinggi Kemudian Modifikasi Gaya Hidup Ini Juga Dapat Meningkatkan Efek Dari Treatment Anti Hipertensi Bagaimana Modifikasi Gaya Hidupnya Ini Terkait Dengan Diet Seperti Membatasi Konsumsi Garam Kemudian Menurunkan Konsumsi Gula Kemudian Memperbanyak Untuk Intake Dari Sayur-sayuran Dan Sebagainya Kemudian Ada Juga Rekomendasi Untuk Menggunakan Menu Tertentu Seperti Gas Diet Kemudian Disarankan Untuk Mengkonsumsi Minuman Sehat Seperti Green Tea Coffee Dan Sebagainya Kemudian Membatasi Minum Alkohol Berat Badan Harus Dikontrol Dan Satu Lagi Hati-hati Di Dalam Konsumsi Herbal Dan Sebagainya Yang Atau Obat-obat Alternatif Yang Tidak Mempunyai Eviden Sama Sekali Slide Itu Yang Terkait Dengan Diet Kemudian Yang Terkait Dengan Lifestyle Pasien Harus Berhenti Merokok Kemudian Melakukan Olahraga Secara Teratur Dan Terukur Paling Tidak 30 Menit Selama 5 P7 Hari Per Minggu Kemudian Harus Mengurangi Stress Dan Salah Satu Hal Yang Direkomendasikan Adalah Untuk Mengurangi Exposure Dari Polusi Atau Udara Dingin Slide Setelah Pasien Kita Menjalani Lifestyle Modification Kemudian Selama Beberapa Minggu Kemudian Ternyata Dalam Evaluasi Tekanan Darahnya Tidak Mencapai Target Dari Yang Kita Harapkan Target Yang Kita Harapkan Adalah Tekanan Darahnya Di Bawah Dari 140 Per 90 Untuk Secara Umum Jadi Kalau Pasien Setelah Mendapatkan Modification Tekanan Darahnya Masih Di Atas 140 Per 90 Maka Kita Bisa Melakukan Inisiasi Atau Memulai Pemberian Obat Dengan Target Pengobatan Tekanan Darah Pada Usia Di Bawah 65 Adalah Kurang Dari 130 Per 80 Kemudian Kalau Di Atas 65 Itu Di Bawah 140 Per 90 Kalau Tidak Bisa Mencapai Target Ini Dengan Upaya Optimal Paling Tidak Tekanan Darah Itu Turun Lebih Dari 20 Per 10 Nah Ini Adalah Bagaimana Algoripon Untuk Inisiasi Dari Pemberian Obat Pada Pasien Yang Sudah Dikonfirmasi Hipertensi Semuanya Harus Mendapatkan Lifestyle Modification Kemudian Kita Lihat Pasien Ini Apakah Grade 1 Atau Grade 2 Kalau Pasien Grade 2 Maka Langsung Mendapatkan Inisiasi Terapi Obat Bersamaan Dengan Lifestyle Kemudian Kalau Grade 1 Maka Tergantung Apakah Tingkat Risikonya Kalau Tingkat Risikonya Tinggi Seperti Pasien Kita Atau Adanya Hamot Maka Itu Langsung Diberi Terapi Kalau Tidak Dia Low Maka Cukup Lifestyle Modification Kemudian Dievaluasi Kalau Dalam 3 Bulan Ya Dalam Evaluasi Tidak Tercapai Maka Mulai Dengan Pemberian Obat Target Pemberian Pekanan Darah Tercapai Target Dalam Waktu 3 Bulan Paling Lama Jadi Dalam 3 Bulan Harus Sudah Terkontrol Pekanan Darah Jadi Pada Pasien Kita Ini Dia Hepatensi I Airis Maka Kita Langsung Berikan Obat Oke Kita Punya Banyak Obat Hipertensi Dokter Sugi Di mana-mana Di pasaran Jadi Saya Tidak Tau Moga-moga Pulingnya Bisa Memilih Lebih Dari Satu Tapi Kalau Sejauh Tidak Bisa Memilih Lebih Dari Satu Silahkan Pilih Mana Obat Yang Paling Tepat Nanti Dokter Sugi Dengan Cepat Akan Membahas Oke Silahkan Jawab Sekalian Mengisi Pulingnya Sayangnya Single Choice Oke Barangkali Ada teman Yang Pengen Macem-macem Obatnya Dalam Sisa Waktu 5-10 Menitan Kedepan Dokter Sugi Bisa Menjawab Apa Yang Paling Cocok Obatnya Ini Oke Bagaimana Pulingnya Bisa Kita Lihat Sama-sama Case Inhibitor Jadi Juara Oke Dokter Sugi Silahkan Ya Kita Lihat Bagaimana Rekomendasi Dari Deadline Mengenai Terapi Perkensinya Slide Ya Jadi Ini Adalah Ya Karakteristik Obat yang Ideal Ya Tentu Bisa Menurunkan Tanda Secara Optimal Bisa Mempertahankan Pekanan Darah Selama 24 Jam Risiko Efek Sampai Rendah Dan Sebagainya Bisa Kita Baca Saja Slide Nah Kemudian Ini Adalah Rekomendasi Dari Kekanan Untuk Pemilihan Obat Ya Pada Pasien-pasien Dengan Yang High risk Terutama Ya Ini Disarankan Langsung Menggunakan Dua Macam Obat Kombinasi Kombinasi Yang Disarankan Adalah A Plus C A Itu Adalah S Inbitra A Air B Ditambah Dengan C C Itu Adalah CCB Calcium Channel Prover Ini Adalah Langkah Awal Kombinasi Dengan Menggunakan Low Dose Apabila Dengan Low Dose Kombinasi A Plus C Ini Tekanan Darah Yang Diharapkan Atau Target Tidak Tidak Tersapai Maka Kita Naikkan Sampai Full Dose Sampai Kalau Sudah Menggunakan Full Dose Pada Kombinasi Dua Obat Ini Tetap Tidak Tersapai Maka Langkah Tiga Adalah Menggunakan Tambahan Terapi Yang Ketiga Yaitu Diuretik Dan Apabila Tetap Tidak Tersapai Juga Maka Ini Masuk Ketua Dari Hypertensi Resisten Dengan Catatan Kita Sudah Exclude Apa Namanya Hypertensi Resisten Palsu Artinya Pengukuran Tekanan Darah Sudah Benar Kemudian Kepatuhan Menobat Juga Baik Dan Sebagian Tapi Masih Tinggi Maka Rekomendasi Dagenya Ada Menambahkan Spiron Antara 20,5 Sampai 50 Miligram Jadi Penggunaan Monoterapi Biasanya Hanya Diberikan Pada Pasir Yang Betul Low risk Atau Pada Orang Yang Usianya Sangat Tua Atau Ringkin Yang Kita Khawatirkan Terjadinya Suatu Simptom Hypotensi Sehingga Gailan Merekomendasikan Kombinasi Dua Obat Pada Dosis Rendah Ini Lebih Baik Monoterapi Dengan Dosis Dosis Yang Full Kemudian Slide Selanjutnya Nah Ini adalah Berbagai macam Obat Yang Direkomendasikan Dari Guideline Kita sudah Menar Exhibitor Ada Captopril Lysinopril Ramidril Dan sebagainya Kita sudah Sangat Mengenal Dan efek Samping Adalah Batuk Kemudian Kontraindikasi Pada Pasien Ibu hamil Dan Pasien Hiperkalemia Kemudian ARB Juga Kita Sudah Mengenal Adanya Andesartan Irbesartan Losartan Terbesartan Falsartan Dan sebagainya Kita sudah Cukup Hamil Kemudian Ada juga CCB Yang Dihidropiridin Dan Non-Dihidropiridin Yang non-Dihidropiridin Piltiazem Dan Ferapamil Kemudian Yang Dihidropiridin Kita Yang paling sering Kita kenal adalah Nifedipin Yang Gits Dan Amlodipin Umumnya Dua itu Yang Biasa Saya melihat Di kita Cuma Yang Dihidropiridin CCB ini Umumnya Mempunyai efek Samping Berupa Sakit kepala Ataupun Edema Karena kita Biasanya Mengenal Obat CCB ini Adalah Amlodipin Ketika kita Dapati Edema Pada pasien Kita suka Bingung Mau ganti Obat Apalagi Sudah Kita berikan Atau ARB Sudah Kita berikan Teoretik Kita berikan Tekanan Darahnya Kalau Amlodipin Kita stop Naik Tekanan Darahnya Kita berikan Edema Nah Sebenarnya Ini ada Beberapa Rekomendasi Ada Lerkanidipin Ada Lerkanidipin Apa Namanya Perbaikan Di dalam Farmakokinetic Maupun Farmakokinetic Dinamik Sehingga Mempunyai Onset Yang lebih Cepat Dengan Durasi Mempertahankan Pekanan Cerah Yang Lebih Kelama Slide Nah Ini Kemudian Lerkanidipin Dibandingkan Dengan Obat Obat CCB Dibanding Yang lain Bicam Lerkanidipin Ataupun Dibanding Mempunyai Fast growth activity Yang jauh lebih tinggi Sehingga Sangat Rendah Di dalam Pengaruhnya Terhadap Indotropic Slide Kemudian Dia juga Mempunyai Lipolicity Yang tinggi Sehingga Sangat minimal Efek sampingnya Kemudian Terjadinya Efek Taki Cardia Juga Tidak ada Dan Mempunyai Durasi Kerja Yang Lebih panjang Slide Dan Dibandingkan Dengan Amlodipin Dan Dividipin Yang bekerja Pada Resetor L-type Pelerkanidipin Ini Bekerja Pada Resetor L-type Sehingga Dia bekerja Baik pada Efek Efren Maupun Efren Dari Arterirenalis Sehingga Dia Mempunyai Efek Yang diharapkan Dapat Memproteksi Ginjal Mempunyai Diharapkan Mempunyai Efek Yang lebih baik Setelah ginjal Dibanding CCB Yang lain Slide Ya Dan kita Lihat Ternyata Lerkanidipin Ini Dalam Studi Mempunyai Efek Antipertensi Yang sama Atau setara Dengan Amlodipin Slide Dan Kita lihat Bahwa Efek Samping Baik berupa Edema Tungkai Ataupun Sakit Kepala Skin rest Ini juga Lerkanidipin Mempunyai efek Samping Lebih rendah Dibandingkan Amlodipin Ataupun Conventional CCB yang lain Dan Karena rendahnya Dari efek Samping Terutama Edema ini Maka Withdrawal Atau Putus Obat Atau Kepat Apa namanya Kompain Pasien Terhadap Lerkanidipin Lebih baik Dibandingkan Dengan Amlodipin Karena efek Sampingnya Yang lebih rendah Nah Sebagai Resume Ketika kita Menghadapi Pasien Yang hipertensi Atau juga Hipertensi Yang pertama Adalah Lakukan Konfirmasi Diagnosis Dengan cara Satu Ukur tekanan darah Yang benar Dua Lakukan Pemeriksaan Di luar Klinik Dan ketiga Adalah Lakukan Evaluasi Klinik Kemudian Yang kedua Adalah Lakukan Stratifikasi Risiko Dan yang ketiga Baru Memanaj Pasien Apakah Dengan Lifestyle Cinsis Atau Sudah Bisa Tertamulai Inisiasi Obat Kemudian Yang terakhir Adalah Monitoring Bahwa Target Tekanan Darah Yang diharapkan Harus bisa Tercapai Di dalam Tiga bulan Pengobatan Kemudian Monitoring Terhadap Adanya Efek samping Kemudian Kepatuhan Dan sebagainya Saya Ya Kepatuhan Ini sebagai Penutup Bahwa Kita Mengenal Adanya Triple Paradox Dari Hipertensi Bahwa Hipertensi Mudah Untuk Di Di Obati Obati Hipertensi Juga Banyak Akan Tetapi Hanya 50% Hipertensi Yang Kewer Hipertensinya Kemudian Hanya 50% Yang Diobati Dan Hanya 50% Yang Tercapai Target Dari Tekanan Darah Selain Terakhir Ini Juga Yang Terjadi Di Lingkungan Kita Dari Risks Kurang Lebih Hanya 50% Pasien Yang Dapat Terapi Dari Hipertensi Dan Ternyata Sebagian Yang Tidak Mendapat Terapi Ini Masalahnya Adalah Karena Merasa Sudah Sehat 59% Ini Besar Sekali Jadi Pasien Yang Tidak Kemudian Tidak Menobat Karena Merasa Dia Sudah Sehat Ini Menjadi Tugas Besar Bagi Kita Bahwa Mari Kita Tuangkan Waktu Kita Yang Optimal Untuk Mengedukasi Pasien-pasien Hipertensi Kita Baik Itu Di Dalam Melakukan Pengukuran Tekanan Darah Di Rumah Agar Dia Patut Terhadap Pengobatan Dan Dia Faham Betul Bahwa Pengobatan Hipertensi Ini Harus Diakukan Dengan Baik Dengan Ketuan Yang Baik Jangka Waktu Yang Panjang Dengan Harapan Bahwa Manajemen Tekanan Darah Yang Dipakuin Dapat Sampai Kita Akan Berikan Manfaat Yang Optimal Demikian Dr. Erwan Oke Dr. Sugi Terima kasih Banyak Oke Kita Belajar Banyak Sekali Dari Dr. Sugi Tapi Saya Yakin Juga Akan Ada Pertanyaan Yang Banyak Sekali Terima Kasih Yang Sudah Mengajukan Pertanyaan Di kolom Q&A Dan Yang Saya Mau Highlight Satu Lagi Dari Pasien Ini Adalah Ternyata Pasien Ini Punya Hipertriglycerate Yang Angkanya Juga Jauh Di atas Batas Normal Tapi Mungkin Juga Tidak Terlalu Tinggi Pertanyaannya Sebetulnya Kalau Kita Tadi Bicara Lipid Tension Itu Ada Urusan Dislipidemia Sama Hipertensi Nah Sekarang Dengan Kadar Triglycerate 250 Apa Yang Mau Kita Lakukan Mungkin Dokter Miftah Dapat Membantu Kita Untuk Pencerahan Malam Ini Silahkan Dokter Miftah Terima Terima Sudah Sangat Baik Untuk Mengalui Herkensi Jadi Sekarang Kita Ambil Dari Dua Sisi Jadi Selain Dari Pekanan Dari Yang Tenggi Jangan Ada Masalah Dengan Bikinnya Karena Tadi Dicebutkan Triglycerate Juga Tinggi Dari Sebelum Saya Masuk Keterapi untuk melakukan penurunan triglyceris saya akan review lagi akan saya bahas lagi sedikit mengenai risk ratifikasi dan targetnya untuk pasien penurunan IACVD atras klerotik kardiofaskular disease nah kapan pasien ini benefit dari pemberian obat untuk menurunkan lipid jadi pada guideline berdiri Irfan Society of Cardiology tahun 2019 pasien benefit untuk diberikan obat yang dapat menurunkan lipid pada dua kondisi pada secondary prevention dan primary prevention jadi pada dua kondisi ini pasien benefit untuk diberikan terapi penurunan lipid nah untuk secondary prevention pasiennya adalah pasien dengan IACVD untuk primary prevention pasien ini perlu kita risk ratifikasi dulu sebelum kita melakukan terapi untuk menurunkan lipidnya baik nah untuk pasien dengan IACVD adalah pasien-pasien yang sudah memiliki penyumbatan di pembuluh darahnya bisa penyumbatan di pembuluh darah jantung penyumbatan di pembuluh darah otak penyumbatan di pembuluh darah kaki, tungkai, perifer, dan sebagainya kalau sudah ada bukti penyumbatan maka pasien itu diperlakukan sebagai pasien dengan kriteria very high risk artinya pasien harus langsung mendapatkan obat untuk dapat menurunkan lipid atau lipid lowering agent nah sedangkan untuk primary prevention artinya pencegahan terjadinya IACVD tadi maka kita harus sertifikasi resiko dulu jadi seperti ini apakah pasien ada rewired diabetes apakah pasien dengan CKD apakah pembuluh darah lipid demial apakah pasien dengan tekanan darah yang lebih dari 180 LDL yang lebih dari 190 atau total cholesterol yang lebih dari 130 kalau itu tidak ada maka kita harus kaskulasikan skornya ya ini adalah European skor jadi untuk menentukan kejadian kejadian kardiofaskular disease atau kejadian IACVD dalam waktu 10 tahun ke depan nah ini persentukan skor ini bisa kita lihat dari chart yang diperoleh dari guideline ESC chartnya seperti ini tapi bisa juga kita hitung menggunakan kalkulator nah ini kalkulatornya di sebelah kanan disini mungkin yang lebih mudah buat saya adalah menggunakan kalkulator jadi kalau profil pasien tadi kita masukkan bisa menggunakan kalkulator pasien usia 22 tahun dengan fisolis 250 HDL kolesterol 78 pasien usia oh maaf pasien dengan jenis kelamin laki-laki kolesterol 220 dan merokok ternyata kita dapatkan total CTD risknya adalah 7% jadi pasien yang datang ke klinik kita atau mungkin juga datang dengan kondisi yang mungkin menurut kita adalah biasa-biasa saja lipidnya hasilnya gak terlalu tinggi triglicidnya yang tinggi sedikit tapi ternyata kalau kita hitung skornya ternyata 7% nah 7% ini masuk ke dalam kategori high risk jadi wow unexpected ini pasiennya ternyata high risk baik apa goalnya kalau kita temukan pasien dengan high risk nah jadi dari guideline S 2019 pasien itu harus diterapi dengan target LDL kurang dari 70 mili jalan perbedaan liter dan penurunan lebih dari 50% LDL-nya seperti ini langsung diberikan obat jadi pada pasien tadi pada pasien kasus kita ini pasien langsung diberikan obat tanpa dan sekaligus dengan lifestyle intervention jadi tidak lifestyle dulu baru nanti kita memberikan obat tapi tidak ternyata pasien ini harus langsung diberikan obat jadi target LDL kita adalah 52 itu penurunan 50% dari baseline karena LDL pasien ini baseline-nya adalah 105 maka kita turunkan dengan target LDL 52 kok bukan 70 aja dok ya karena di guideline itu dua syarat untuk menurunkan LDL penurunan kurang dari 70 70 mili jalan per desiliter dan penurunannya harus lebih dari 50% sehingga targetnya yang visibilitas adalah 52 dan yang baik dalam menurunkan LDL adalah high intensity statin baik dengan ator fastatin 40-80 miligram atau rosu fastatin 20-40 miligram dua obat dua obat ini dua agen ini dapat menurunkan LDL sampai lebih dari 50% nah jadi ternyata selain dari LDL kita juga punya masalah dengan triglycerid diabetes R1 ya jadi pada pasien ini juga ada masalah triglycerid yang tinggi tadi pasien ini triglyceridnya 250 apakah kita tripe triglyceridnya apakah tidak jadi ini kita review lagi kasus kita pasien dengan pasien 90 miligram per desiliter 2 jam postrandial 160 miligram per desiliter total cholesterol 220 HDL 38 LDL tadi sudah kira-kira 105 3.250 urin terakhirin dalam batas normal urin non-lisif negatif jadi artinya tidak ada masalah dalam batas normal nah jadi triglyceridnya yang 250 apakah kita tripe atau tidak ya jadi kalau kita berbicara masalah triglycerid ini dari GPN ESC 2019 di CPD ini maka kita highlight mengenai triglycerid ternyata tidak ada goal dalam treatment triglycerid jadi triglycerid ini ya kalau bisa dibilang selama nilainya tidak lebih dari 400 atau tidak lebih dari 500 itu tidak kita treat triglyceridnya jadi bukan jadi bukan yang menjadi tujuan utama kita dalam penatalan di selipidemia kecuali triglyceridnya amat sangat tinggi yaitu lebih dari 400 atau lebih dari 500 karena kalau nilainya lebih dari 400 atau 500 berpotensi terjadi pancreatitis di ke depan di kemudian hari sehingga harus kita lakukan penurunan segera triglyceridnya tapi kalau di bawah itu di bawah 400 maka tidak ada goal dalam menurunkan triglycerid tapi 150 itu dapat kita asumsikan kalau ternyata triglyceridnya normal kita cari risk factor yang lain tapi apakah masih boleh kita lakukan treatment triglycerid ternyata penelitian yang melakukan treatment dengan obat yang dapat menurunkan triglycerid seperti fibrat dan juga obat-obat lainnya ternyata penurunan dari MEIS atau kejadian kardiofaskular seperti serangan jantung kejadian kematian mendadak itu didapatkan dari adanya penurunan non-HDL cholesterol jadi kita semakin bisa melakukan terapi tapi targetnya bukan triglycerid lagi tapi targetnya sekarang adalah penurunan dari triglycerid rich lipoprotein yang ditandai dengan non-HDL cholesterol atau non-HDL cholesterol jadi itu target kita nah ini adalah liquid lowering agent untuk menurunkan non-HDL cholesterol dan juga triglycerid jadi dari beberapa obat yang kita punya beberapa agent untuk menurunkan cholesterol satin bio-acet sequestrans naisin vibrate agitimide free fatty acid sufa ya ini ya atau ecosapen ecosapen etil agent itu untuk menurunkan triglycerid dan juga non-HDL cholesterol dan PCS kinin inhibitor nah dari obat-obat ini semuanya dapat menurunkan HDL cholesterol satin kita pergunakan untuk menurunkan LDL nah obat-obat yang lain kita pergunakan untuk menurunkan non-HDL cholesterol dan juga triglycerid kalau untuk terapi kita terapi fibrat ini terapi dengan fibrat itu dapat menurunkan non-HDL cholesterol 5-19% triglycerid dapat menurunkan 20-50% niacin tidak ada maka yang sama tapi masalahnya dengan niacin adalah ternyata dari penelitian-penelitian yang kita dapat penggunaan niacin ini tidak berhubungan dengan penurunan resiko kejadian kardiofaskular jadi kalau kita treatment dengan niacin ternyata kejadian kardiofaskular tetap tinggi beda dengan fibrat atau azitimate kalau kita terapi dengan fibrat dan azitimate maka resiko kardiofaskular menurun sehingga kita dapatkan benefit dalam jangka panjang nantinya selain dari penurunan LDL maka penurunan LDL itu dapat menurunkan resiko kejadian kardiofaskular penurunan non-HDL cholesterol pun dapat menurunkan resiko kejadian kardiofaskular nanti akan saya terangkan tapi niacin bukan agen yang bagus dalam menurunkan kejadian kardiofaskular karena ternyata dari penelitian-penelitian yang ada kejadian kardiofaskularnya tidak berubah kemudian untuk obat bioacid sequestrant nah ini didapatkan banyak efek samping obat dalam penggunaan bioacid sequestrant ini sehingga pada pasien-pasien yang diberikan bioacid sequestrant terutama sering terjadi withdrawal karena adanya efek gastrointestinal yang tinggi pasiennya mual-mual atau mungkin pasiennya juga sering didapatkan BAB yang cair pasiennya diare kemudian untuk long chain entry fatty acid ini belum ada obatnya di Indonesia ya TCS kan ini juga obatnya belum ada di Indonesia maka untuk kita yang mungkin lebih baik dalam menurunkan non-acidial cholesterol selain dari statin adalah hibrat dan azitimide mempunyai asik yang sama tapi untuk yang tergisir yang lebih tinggi menurunkan tergisir yang lebih tinggi adalah penggunaan hibrat bagi terapi tambahan terapi lain dari statin nah jadi yang kita dapat simpulkan disini adalah hibrat yang selama ini kita anggap hanya dapat menurunkan triglyceride ternyata hibrat juga dapat menurunkan non-HDL cholesterol yang mana non-HDL cholesterol itu adalah secondary target dari terapi DCT-nya baik nah berikutnya adalah dari hibrat ya ada beberapa agent untuk terapi hibrat yang pertama adalah agent fibrozil yang kedua adalah fenofibrat nah dulu diasumsikan adalah penggunaan statin dikombinasikan dengan fibrat itu dapat meningkatkan kejadian rhabdomyolysis dan juga dapat meningkatkan terjadinya efek samping ternyata setelah dilakukan penelitian lebih lanjut yang dipobis di jurnal clinical pharmacological therapy efek samping dari fibrat itu hampir tidak kita dapatkan pada penggunaan terapi fenofibrat berbeda dengan yang fibrozil disini terjadi penaikan dari kejadian rhabdomyolysis tapi untuk fenofibrat hampir tidak kita dapatkan efek samping pada penggunaan statin jenis apapun papasatin citafatin papasatin papasatin dan lain sebagainya tidak dapatkan efek samping terutama dalam rhabdomyolysis ini yang tadi tersebut karena target kita secondary target untuk pasien dengan dislipidemia selain dari penurunan LDL adalah penurunan non-HDL kolesterol nah non-HDL kolesterol ini adalah secondary target pada dislipidemia jadi kalau teman-teman sudah dapatkan pasien yang teman-teman sejawat treat dengan pasien kemudian sudah tercapai targetnya tadi pasien kita targetnya 82 sudah citafatin kemudian sudah sampai target apakah itu sudah selesai ternyata belum kalau teman-teman mau lebih lagi menurunkan resiko kejadian kardiofaskular maka teman sejawat dapat melihat non-HDL kolesterol dengan targetnya adalah 85 100 dan 130 atau penambahan 30 dari target LDL-nya misalkan target LDL-nya untuk very high risk adalah 55 maka target non-HDL kolesterol untuk yang very high risk adalah 85 untuk yang high risk target LDL kolesterolnya adalah 70 maka untuk non-HDL kolesterol target 100 ini bagaimana cara melakukan treatment pada non-HDL kolesterol jadi ini adalah secondary target kenapa non-HDL kolesterol itu penting untuk kita pelajari atau untuk kita treat ternyata pada pasien-pasien yang diberikan statin pada pasien dengan coronary heart disease ini kalau kita lihat yang jaris biru dengan ator pasatin 10 mg dan yang jaris hijau dengan atau pasatin 80 mg maka ada penurunan resiko sebanyak 22% resikonya menurun setelah kita follow up selama 6 tahun resikonya menurun untuk yang ator pasatin resiko kejadian cardiopakularnya 10% kalau untuk yang diberikan ator pasatin yang 10 mg 10% kalau yang 80 mg resikonya menurun sehingga 8,7% pasiennya terjadi serangan jantung serangan jantung pertama 8,7% nah ini menurun sebanyak 22% relative risk reduction tapi disini teman-teman bisa lihat pasien masih memiliki resiko sebanyak 8,7% untuk terjadi kejadian kardiofaskular dalam follow up selama 6 tahun apakah masih bisa kita turunkan resiko kejadian kardiofaskular tadi atau resiko serangan jantung atau coronary heart disease pada pasien ini jawabannya bisa jawabannya dengan melakukan treatment untuk menurunkan non-HDL cholesterol karena LDL cholesterol adalah primary treatment target untuk disipininya kalau kita mau lebih menurunkan lagi resikonya maka kita strip dengan non-HDL cholesterol karena ternyata ada yang kita sebut dengan residual kardiofaskular risk disini apa itu residual kardiofaskular risk jadi seperti ini ini residual risknya masih ada jadi walaupun sudah diberikan satin residual risk dari pasien ini masih tetap ada kita bisa turunkan dengan menurunkan non-HDL cholesterol sebelumnya sebelum saya masuk lebih jauh lagi tentang non-HDL cholesterol apa itu non-HDL cholesterol jadi kalau kita lihat dari total cholesterol dari angka laboratorium kan keluar total cholesterol yan nah ternyata cholesterol yang jinak atau cholesterol yang baik buat tubuh adalah HDL HDL cholesterol itu baik buat tubuh tapi selain HDL misalkan filomicron TLDL filomicron remnant HDL LDL itu semuanya menyebabkan terjadinya peningkatan terjadian kardiofaskular terjadinya peningkatan penangan jantung meningkatkan terjadinya stroke meningkatkan terjadinya peripheral arterial disease nah semua semua non-HDL cholesterol ya semua cholesterol kecuali HDL itu dapat meningkatkan terjadinya resiko kardiofaskular maka dari itu tidak heran kalau kita jadikan non-HDL cholesterol sebagai target terapi kita nah ini adalah studi-studi yang berkaitan dengan non-HDL cholesterol jadi dari penelitian Liu dan Cui dan kawan-kawan Bitar dan kawan-kawan Liu dan kawan-kawan itu meneliti ternyata dari hasilnya yang didapatkan non-HDL cholesterol ini adalah prediktor terjadinya kardiofaskular bisnis atau serangan jantung struk dan sebagainya dan juga prediktor terjadinya kematian baik pada pasien diabetes maupun pada pasien yang bukan diabetes nah ini kalau kita lihat dari ini ya kita lihat dari meta-analisis kombinasi terhadap untuk menurunkan non-HDL cholesterol cholesterol itu ternyata lebih baik kalau kita berikan si berat ditambah dengan statin dibandingkan hanya statin saja jadi keletian yang ditambahkan oleh Molyudin Jonas Goldberg Farnier dan kita ambilkan meta-analisisnya kita bandingkan antara yang diberikan kombinasi FA FA itu adalah fenofibric asit 1 kalau diberikan FA ditambah simfastatin dibandingkan dengan hanya simfastatin saja dia menurunkan resiko relative risk induction atau dual terapi ini menurun cukup signifikan dibandingkan dengan hanya treatment dengan single drug pasien saja simfastatin begitu juga dengan rosofastatin ditambah fenofibric asit dibandingkan hanya rosofastatin saja juga tetap dia menurunkan kejadian kardiofaskular atau pasatit sama jika dikombinasi dengan fenofibric asit dia juga menurunkan resiko kardiofaskular jadi disini dari meta-analisis ini kita dapatkan kombinasi dua obat satin dan juga siberat dia dapat menurunkan kejadian kardiofaskular karena terjadi penurunan dari non-HTL kolesterol pertanyaan yang berikutnya adalah kapan kita tambahkan fibrat pada obat-obat yang kita kasih untuk pasien ini jadi tadi yang sudah dijelaskan atau yang sudah kita bahas sebelumnya adalah penambahan fibrat ini kita lakukan kalau sudah tercapai target LDL jadi seperti ini penggunaannya jadi teman-teman teman-teman kalian lakukan treatment dengan satin kemudian cek apakah sudah mencapai target atau belum kalau belum mencapai target maka lakukan penurunan LDL-nya jadi yang pertama adalah target LDL sudah tercapai atau belum kalau belum tercapai lakukan lagi treatment untuk menurunkan LDL sampai tercapai nah kalau sudah tercapai maka kita lihat apakah non-HTL kolesterolnya sudah mencapai target atau belum kalau belum mencapai target maka non-HTL kolesterol ini menjadi target kita untuk diturunkan jadi baru fibrat ditambahkan untuk menurunkan non-HTL kolesterol kalau non-HTL kolesterolnya belum mencapai target atau ternyata dari tadi itu akan kita masukkan penambahan fibrat strategi pertama kalau sudah tercapai LDL kolesterolnya tetapi non-HTL kolesterolnya belum mencapai target maka kita tambahkan fibrat di sana namun dari penelitian penelitian terbaru terutama di tahun 2019 ternyata fibrat ditambah dengan statin itu dapat langsung diberikan pada pasien dengan metabolic syndrome atau diabetes menerus T2 jadi ini dari dua penelitian yaitu kordion dan juga penelitian yang dilakukan oleh tim dan kawan-kawan yang dipublis di British Medical Journal tahun 2019 dengan sampel sebanyak 2.900 lebih pasien yang mengambil populasi adalah pasien dengan metabolic syndrome kalau kita lihat di sini ternyata kalau kita berikan treatment kombinasi antara kombinasi fibrat dan juga statin dibandingkan hanya statin saja di kolom sebelah kanan itu treatment dengan fibrat dan statin ini kombinasi ini ternyata memiliki hazard ratio yang lebih rendah dibandingkan dengan pasien yang hanya di treat dengan single drug yaitu statin saja agar pasiennya lebih lebih rendah dan secara kesimpulan penambahan fibrat pada statin jadi fibrat bentuknya dua obat yang dikomunasikan ini menurunkan resiko major cardiovascular event secara signifikan pada penambahan dua obat tadi pada penambahan fibrat terhadap statin jadi dua obat yang dikomenusikan menurunkan resiko terjadinya cardiovascular event mungkin teman-teman bertanya apa itu metabolic syndrome jadi kita reminding lagi jadi metabolic syndrome adalah adanya tiga atau lebih dari lima kriteria ini jadi tiga atau lebih dari lima kriteria ini kita memenuhi maka kita bilang pasiennya atau kita diagnosis pasiennya dengan metabolic syndrome yang pertama adalah abdominal obesity jadi waste circumference yang kita lihat kalau untuk laki-laki ini untuk populasi Asia untuk laki-laki lebih dari 90 cm untuk wanita lebih dari 80 cm triglyceri tinggi lebih dari 150 mg per deciliter kemudian kriteria HDL untuk laki-laki dan perempuan dan juga kriteria blood pressure dan juga kriteria fasting glucose oke nah ini adalah kriteria-kriteria metabolic syndrome bagaimana dengan pasien kita nah ternyata pasien kita menariknya adalah memenuhi 4 dari 5 kriteria tadi jadi waste circumference nya lebar dengan lingkar tinggal yang ternyata lebar triglyceride tinggi ADL kolesterolnya rendah blood pressure tinggi yang relatif bagus adalah fasting glucose jadi pada pasien kita penambahan fibrat pada terapi statin itu dapat dilakukan langsung dan terapi fibrat dan statin ini dapat bermanfaat bagi pasien kita oke terima kasih terima kasih banyak dokter neftah kita sudah belajar banyak sekali dan saya rasa pasien ini harusnya selamat dari ESCVD karena kita sudah kelola dia dengan sangat-sangat baik oke sebelum kita masuk ke dalam diskusi ada banyak sekali pertanyaan dokter miftah sama dokter sugi istirahat sebentar karena kita mungkin akan selesai sekitar jam 2-3-30 barangkali dengan pertanyaan sebanyak ini silahkan panitia kalau ada pesan yang mau disampaikan sementara dokter miftah dan dokter sugi beristirahat beristirahat Oke, siap kerja berat Dr. Miftah sama Dr. Sugi. Baik, kita mulai pelan-pelan saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti kita lihat, saya nggak bisa langsung summary karena banyak sekali pertanyaannya. Tapi kalau nanti ada yang mirip, kita bisa skip saja. Assalamualaikum, selamat malam. Isi pertanyaan dokter, apakah kolesterol tinggi selamanya berbahaya? Ada informasi bahwa di US, kolesterol tidak lagi masuk di daftar nutrisi buruk. Selama tidak terjadi proses klikasi. Mohon penjelasan untuk ini dokter. Dan berapa lama statin atau fibrat diberikan kepada pasien diselipidini dengan hipertensi yang terkontrol. Silahkan. Dr. Miftah barangkali. Terima kasih pada penanya. Jadi, siapa yang menanya, Dr. Ero? Anonymous attendee. Anonymous, ya. Jadi, terima kasih pada penanya. Jadi, pertanyaannya dua. Berkaitan dengan kolesterol. Jadi, dari US itu dikatakan bahwa pemberian kolesterol, dia tidak lagi membahayakan. Pemberian kolesterol itu tidak terlalu berbahaya. Tidak seperti dulu. Dulu kan kita menganggap kolesterol ini sangat-sangat tidak boleh, sangat-sangat dilarang pada pasien-pasien yang diselipidinya. Yang pertanyaan kedua adalah, sampai kapan pemberian kombinasi statin dan juga fibrat? Jadi, saya akan jawab pertanyaan pertama dulu. Jadi, lemak apakah berbahaya? Ya, berbahaya. Tapi lemak yang mana dulu yang berbahaya? Jadi, lemak yang berbahaya ternyata adalah dua tipe lemak, dua tipe fat yang berbahaya. Yang pertama adalah lemak trans fat namanya. Trans fat itu sangat-sangat memicu terjadinya kejadian kardiofasular disis. Sangat-sangat memicu terjadinya serangan jantung, teruk, terjadinya peripheral arterial disis. Nah, ini masalahnya adalah di trans fat. Nah, apakah jenis-jenis trans fat, makanan seperti apa yang tinggi trans fatnya? Ternyata makanan-makanan yang digoreng. Ya, atau mungkin kita bilang junk food. Fried chicken, kemudian french fries. Nah, ini adalah yang enak ya. Itu tinggi trans fatnya. Jadi, itu yang enak semua ya. Yang terserang. Kemudian, selain itu, ternyata creamer ya, non-dairy creamer. Itu tinggi trans fat dan juga margarin. Kalau saya cakap, margarin itu tinggi trans fatnya. Jadi, yang pertama yang berbahaya adalah trans fat. Yang kedua, yang cukup berbahaya, tidak seberbahaya trans fat, adalah saturated fat namanya. Nah, saturated fat ini berbahaya kalau dia dikonsumsi lebih dari 10% kalori. Total kalori yang kita konsumsi itu. Kalau lebih dari 10%, dia akan menjadi trans fat. Jadi, saturated fat ini bisa dikonsumsi, tapi mohon dibatasi. Dibatasi ini ya, dibatasi jumlahnya. Yang tergurung saturated fat adalah daging sapi yang berlemak. Misalnya, lemak di daging sapi. Kayak apa ya, gaji-gaji gitu ya. Gajih, yang ada gajihnya, mungkin daging kambing. Kalau untuk ayam, sebenarnya bagian kulitnya. Bagian kulit, kemudian keju, itu adalah saturated fat. Nah, masih bisa dikonsumsi, tapi dengan jumlah yang terbatas. Jadi, apakah sat itu aman? Yang lainnya aman. Yang lainnya sih, relatif aman. Tapi, dua gelongan tadi, satu saturated fat dan tiga trans fat, itu yang berbahaya. Mungkin itu untuk pertanyaan nomor satu. Dan untuk pertanyaan nomor dua adalah, Sampai kapan kita treat pasien kita dengan patin dan tiga fiberat ya, dok ya? Iya, kesempatan fiberat. Di sini ternyata di follow up sampai enam tahun, resikonya tetap lebih rendah. Jadi, kita asumsikan, dari semua gaitan mengasumsikan, begitu teman sejauh mendapatkan pasien yang membutuhkan terapi fatin, itu harus diberikan terapinya seumur hidup. Karena dari observasi kita, dari penelitian-penelitian kita, dari follow up, lima tahun, puluh tahun, resikonya tetap lebih rendah dibandingkan yang tidak diberikan obat fatin, dan juga mungkin tidak diberikan tambahan fiberat. Seperti itu, Dr. Erwan. Oke, jadi memang kita harus semak, bukan kita. Memang kalau harus semakan, kalau sudah high risk, ya tentu harus menggunakan statin seumur hidup ya, Dr. Miqtah ya? Iya, betul. Oke, pertanyaan kedua barangkali untuk Dr. Sugi. Assalamualaikum, selamat malam. Ijin bertanya dokter, apakah indikasi klinis tekanan darah diastolik yang tinggi? Jadi mungkin batasan tekanan darah diastolik yang tinggi, dan seberapa bahaya dampak hipertensi diastolik? Terima kasih. Ya, jadi kita terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini bertanya terkait dengan diastolik hypertension. Jadi tekanan darah ada yang kita kenal, isolated hypertension. Jadi tekanan darah disesoknya melebih batas yang normal. Ya, kalau dilihat di klasifikasi yang sudah saya cakapkan dalam klinis terbaru itu, kalau tekanan darah tergantung apakah ofis, ABPM, atau ABPM, kalau dari ofis adalah lebih dari atau sama dengan 90, itu untuk diastoliknya. Kalau isolated, dia lebih dari 140. Tapi kalau isolated hypertension berarti si stolnya tinggi, tapi diastolnya masih di bawah 90. Sedangkan kalau isolated diastolik hypertension, dia tekanan darah diastolnya yang lebih dari 90, tapi tekanan diastolnya tidak lebih dari 140. Pada umumnya kedua-duanya tinggi. Nah, dari studi-studi sih termasuk studi yang baru, kalau kita lihat di zaman pada tahun lalu 2020, suatu penelitian yang menggunakan kriteria diastolik hypertension, yang menggunakan kriteria AH tahun 2017, itu ternyata isolated dan diastolik hypertension tidak mempunyai arti klinis yang bermakna terkait dengan peningkatan risiko kejadian kardiofaskular. Itu benar, Gendong. Oke. Walaupun dibedakan, tapi mengenai risiko kardiofaskular tetap baru menjadi pengawasan. Kalau ada pertanyaan yang basic, tapi saya rasa penting buat kita semua dari Dr. Reharsi, yang mengenai tekanan darah normal, barangkali tadi kita sudah lihat apa yang disajikan Dr. Sugi di presentasinya. Mungkin kita menjawab pertanyaan yang 1, 2, 3, 4, barangkali Dr. Sugi bisa dengan singkat menjawab, apa itu white coat hypertension, apa itu mask hypertension, apa itu exercise induced hypertension, dan apa itu hypotension orthostatic. Silakan, dok. Ya, jadi yang dimaksud dengan white coat hypertension itu adalah pasien yang kita ukur tekanan darahnya memenuhi kriteria tekanan darahnya pada saat di klinik, tetapi apabila dilakukan pengukuran tekanan darah di luar klinik, apakah dengan APPM atau dengan home blood pressure monitoring, ternyata tekanan darahnya normal. Nah, itu yang kita kenal dengan white coat hypertension. Kemudian, sedangkan yang mask hypertension, pasien-pasien yang apabila kita periksa di klinik, tekanan darahnya normal-normal saja. Tapi kalau kita periksa di luar klinik, apakah di rumah dengan home blood pressure monitoring atau APPM, ternyata tekanan darahnya memenuhi kriteria hipertensi, itu yang mask hypertension. Kemudian tekanan darah, hipotensi orthostos, exercise induced, hypertension, artinya peningkatan tekanan darah yang diinduce oleh suatu exercise. akan tetapi dari studi sih yang saya tahu bahwa kita belum mempunyai batasan yang jelas mengenai hypertension, SSS induced hypertension ini. Jadi, seberapa sih ukuran sebenarnya, kemudian bagaimana, mana, dan sebagainya, masih belum ada kesepakatan mengenai hal itu. kemudian mengenai hipotensi orthostatic. Jadi, disarankan pada pasien-pasien, terutama pasien baru, itu dilakukan pemeriksaan tekanan darah sambil berdiri sekitar 1 dan 3 mit berdiri. Apabila terjadi penurunan, berarti dari 20 mm saja dibanding dengan waktu duduk, maka kita sedang memakai hipertensi orthostatic. Oke, terima kasih. Tentu saja, dari keempat kategori hipertensi yang ditanyakan ini, mempunyai makna klinis yang bisa berbeda-beda begitu ya, tapi mungkin nanti kita minta panitian membuat satu sesi webinar lagi tentang mass hypertension, exercise induced, dan hipotensi orthostatic, dan sebagainya. Kalau kan nanti, kasihan dokter Sugi kebanyakan tugas. Oke, jadi pertanyaan berikutnya masih untuk dokter Sugi terkait dengan penggunaan alat pengukur digital. Jadi pertanyaannya adalah apakah alat pengukur digital dapat dipercaya sementara kita mengukur dengan tensimeter raksa. Tensimeter raksa sudah tidak dipakai. Dan biasanya mereka rutin makan omat Amrodipin. Saya tidak terlalu bisa membayangkan atau menggambarkan kaitan digital Amrodipin dan air raksa. Tapi barangkali poinnya adalah apakah mengukur sendiri dengan tekanan darah, sorry, dengan alat tekanan darah digital itu bisa dipercaya di rumah. Ya, beberapa studi sih menunjukkan bahwa pengukuran tekanan darah yang menggunakan alat digital memberikan nilai sedikit lebih tinggi dibanding menggunakan air raksa karena memang masalah sensitifitasnya. Kalau standar dari pemilikian-pemilikian yang ada sebelumnya memang menggunakan pemeriksaan menggunakan air raksa. Tapi saat ini penggunaan tensimeter atau spikmomanometer air raksa sudah tidak digunakan kembali. Sehingga Gajan pun merekomendasikan penggunaannya adalah yang digital ataupun yang aneroid. Dan kita dalam melakukan diagnosi menggunakan baik yang digital ataupun aneroid saat ini. Dengan catatan bahwa alatnya terstandarisasi dan dilakukan kolibrasi secara berkala. Oke. Baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya juga menjawab pertanyaan dari dokter muda Nali Najah Ramadhani Sukatsa. Semoga bisa cukup jelas apa yang disampaikan oleh dosennya. Ini muridnya dokter Sugi barang-barang. Ini ada pertanyaan tentang stratifikasi skor. Tapi ditanyakan ke dokter Sugi. Mungkin dokter Miftah yang bisa menjawab. Bisa menolong menjelaskan. Mengenai stratifikasi skor pada gaitan dibagi dua high and low risk country Indonesia masuk yang mana? Indonesia dan negara ras Asia sebetulnya termasuk yang kemana? Silakan dokter Miftah. Terima kasih. Mungkin dokter Sugi bisa membantu. Jadi untuk skor sendiri itu yang dipergunakan adalah populasi yang populasi pada negara-negara Eropa. Jadi pemilikian itu pemilikian yang sangat-sangat luas. Kemudian sampelnya juga dari berbagai pendiru Eropa. Dan itu mendapatkan hasil pada negara-negara tertentu didapatkan resikonya ternyata rendah. Resiko kejadian kardiofaskularnya rendah. Misalkan negara-negara Mediterranean. Nah pada negara-negara yang lain resikonya tinggi. Seperti negara-negara tertentu ada listnya di panduan. ada listnya. Jadi sebenarnya untuk skor ini yang dipergunakan secara awalnya adalah pada populasi Eropa. Namun bagaimana dengan Asia apakah terutama Indonesia apakah kita bisa mempergunakan skor dari keterangan yang disampaikan oleh residen dari ISC waktu simposium itu dapat dipergunakan. Tapi kalau tidak ada data maka dimasukkan ke dalam negara dengan kategori yang high risk. Dikatakan seperti itu. Jadi kita masih dapat mempergunakan skor ini namun kita masukkan ke dalam kategori yang high risk. Memang secara guide sign dia tidak menampaikan secara spesifik tapi dari keterangan di simposium dan juga di di event-event ilmiah itu kita dapat menggunakan skor dengan kategori yang high risk. Jadi kalau teman-teman tergunakan chart tergunakan chart untuk negara yang high risk. Oke iya terima kasih. Karena negara-negara high risk itu negara-negara Balkan Tunisia Mesir semua masuk negara-negara high risk beda sama negara-negara Eropa Barat. Betul begitu ya dokter Mista ya? Betul ya dan sebagainya gitu dokter ya. Ya ini ada pertanyaan tapi saya mau kembangkan sedikit pertanyaan supaya dokter Sugi sama dokter Miftah bisa membantu menjawab pertanyaan sebetulnya jika tekanan darahnya sudah mencapai 120 per 80 atau kurang apakah obat anti-hipertensi tetap diberikan? Saya mau kembangkan pertanyaan ini jadi apakah kalau pasien triglycer sudah mencapai di bawah 200 apakah obat anti-triglycer atau vibratnya tetap diberikan atau tidak? mungkin dokter Sugi dulu soal pensi nanti dokter Miftah soal vibratnya silahkan jadi apabila pasien ini sudah dievaluasi mendapatkan modifikasi kaya hidup dan dari evaluasi diputuskan pasien membutuhkan terapi obat dan diberikan obat kemudian dengan pemberian obat ini tekanan darahnya terkontrol sesuai target maka obat harus diberikan sehidup seterusnya tentu saja dengan monitoring baik efek samping dan apakah terjadi suatu hipotensi atau tidak ya tapi pada umumnya kalau misalkan dalam yang lama monitor ternyata tekan darahnya cukup stabil tercapai target dengan resis yang diberikan maka pada umumnya pemberian selanjutnya adalah aman dengan dosis tersebut kecuali dengan berbagai macam risiko tekanan darahnya justru meningkat malah membutuhkan dosis yang lebih tinggi jadi pada umumnya kalau kita lihat dari kedengarnya tekanan darahnya terkontrol itu dengan obat kalau obatnya dihentikan justru tekanan darahnya bisa meningkat kembali Dr. Ewan masih di mute soal hipertriglycerid ini gimana ya Apakah kita stop aja obatnya tunggu dia naik lagi atau kita makan terus ya terima kasih jadi tadi dari pertanganan yang saya pasarkan ada dua alasan ada dua ini ada dua kemungkinan kita berikan triglycerid sebagai tambahan terapi untuk yang pertama adalah sebenarnya tiga yang pertama kalau triglyceridnya lebih dari 400 atau lebih dari 500 kalau didapatkan triglyceridnya setinggi itu maka kita harus memberikan obat segera karena ada resiko terjadinya ini terjadinya pankreatitis kemudian hari kalau tidak dipred segera nah pada kondisi seperti itu kita langsung anjurkan pasiennya untuk meminum obat dan juga langsung kita anjurkan pasiennya untuk lifestyle modification nah tapi kalau dengan lifestyle modification dan juga dengan obat kemudian kita evaluasi triglyceridnya sudah turun kita dapat coba untuk khususunkan omatnya kalau kita evaluasi berikutnya ternyata triglyceridnya tidak sampai 400 maka kita mungkin lebih aman buat pasien karena dia terhindar dari resiko kreativis jadi kalau pada kondisi seperti itu triglycerid terapi dengan triglycerid dengan fibrat itu dapat kita kurungkan dan dapat kita stop nah tapi pada primary prevent pencegahan vaskular disisi nah ini tidak boleh kita stop jadi kalau kita treat yang pertama kan targetnya LDL kalau kita treat LDL-nya sudah mencapai target kita lihat target kedua kita lihat goal kedua goal kedua adalah non-HDR kolesterol non-HDR kolesterol ini kita dapat berikan si berat untuk menurunkan non-HDR kolesterol kalau kita sudah berikan si berat untuk menurunkan non-HDR kolesterol dan dia mencapai target artinya dua goal dan dua-duanya tercapai itu tidak bisa kita hentikan jadi tetap akan diberikan fibrat untuk mencegah kejadian kardiofaskular jadi walaupun sudah rendah tetap kita berikan seberapa rendah yang kita bisa gunakan bahkan dari beberapa penelitian saya agak lupa namanya fornier atau saya maaf penelitiannya tapi kita bisa berikan walaupun di bawah 30 ternyata dia masih benefit untuk menurunkan resiko kardiofaskular jadi ya as low as less than 30 you can still give the patient dyskipidiannya manajemen ya seperti itu Dr. Erwan Dr. Sigi oke thank you jadi mungkin sedikit saya tambahan untuk yang blood pressure jadi menariknya dari blood pressure adalah update-nya selalu berkembang selalu update kemudian dari ESC itu jadi tergantung dari literatur mana yang teman-teman jawab pakai kalau dari ESC dia secara spesifik membatasi kalau tekanan darah tidak boleh kurang dari 120 dari ESC jadi kalau tekanan darah dari 120 dianggap resikonya mulai naik lagi resikonya jadi kalau di bawah 120 dia akan bisa menelitirkan obat tapi kalau ISH ternyata tetap masih harus diberikan karena dikhawatirkan kalau kita stop obatnya nanti tidak lama kemudian naik lagi baik terima kasih banyak terima kasih ada satu pertanyaan lagi untuk Dr. Sugi tapi saya akan menggabung dengan pertanyaan beberapa sejawat berikutnya yang pertama dia menanyakan dari Dr. Padli Aditya Rizki Amlodipine itu dapat menginduksi Sinus Thaicarbi bagaimana dengan Lercanidipine dan dalam ESC kita langsung memberikan Fixed Dose Combination ACE dan ERB yang dari ACE dan ERB yang mana yang paling baik dipombinasikan dengan Lercanidipine ini nah di bawahnya nanti tolong mungkin Dr. Sugi saya sekarang menjawab apakah Lercanidipine ini aman untuk wanita hamil dan kemudian ada satu lagi yang bertanya dia tidak menyebutkan Lercanidipine tapi dia bilang kenapa ada caution untuk penyakit nindial pada pemberian sandit lebih tepat lagi silahkan Dr. Sugi ya jadi Lercanidipine ini ya dibandingkan dengan CCB dihidropiridin yang lain kita tahu bahwa CCB golongan dihidropiridin dia bisa menyebabkan sedikit peningkatan heart rate jadi menimbulkan tachycardia ya belum tidak selalu tachycardia tapi sedikit meningkatkan heart rate tetapi Lercanidipine ini dengan farmakokinetik sudah lebih disempurnakan dia mempunyai sifat yang lebih yang lebih selektif terhadap paskul sehingga menimbulkan efek tidak menimbulkan efek tachycardia yang bermakna dibandingkan dengan CCB golongan dihidropiridin yang lain yang pertama yang kedua yaitu terkait dengan masalah formal generasi yang terbaru kemudian yang kedua secara umum CCB golongan dihidropiridin ini masuk kategori yang aman untuk ibu hamil walaupun memang tidak ada studi khusus tapi dari kalian menyatakan bahwa CCB relatif aman untuk ibu hamil kemudian terkait dengan masalah kombinasi obat antara ACE atau RB dengan erkandidipin yang mana nih yang lebih baik dikombinasi terus sekarang saya belum mendapatkan ada yang studi yang membandingkan apakah ACE atau RB yang lebih baik tidak dibandingkan dengan digabungkan dengan erkandidipin jadi kalau secara umum guideline menyatakan ya mana yang mau dipilih apakah ACE ARB atau ARB untuk digabungkan dengan CCB dalam hal ini layarkan di pin silahkan sejauh pilih mungkin tiap pasien mempunyai profil yang berbeda respon terhadap efek samping baik seperti batuk pada SMI dan sebagainya mungkin bisa berbeda jadi mana yang bisa menurunkan tekanan darah sesuai dengan target kemudian bisa ditolensi oleh pasien baik mungkin itu yang pilihan yang terbaik tapi secara studi tidak kalau mengenai ginjal oh iya kita tuh semua obat ARB ataupun CCB itu mempunyai risiko untuk terjadinya suatu gangguan pada ginjal akan tetapi larkan diripin dibanding dengan CCB generasi sebelumnya dia mempunyai perbaikan di dalam mekanisme kerjanya dia bekerja pada reseptor L dan T type consum channel sehingga dia mampu dilatasi pada bagian afren dan afren dari ginjal sehingga diharapkan efek terhadap ginjal bisa lebih baik dibandingkan dengan CCB yang lain bahkan dalam penelitian-penelitian yang dilakukan dia mempunyai efek protektif pada pasien-pasien dengan kompetensi efek protektif terhadap ginjal oke satu lagi mumpung dokter sugi masih in line disini menggarkannya dipin urusan bengkak kaki gimana ya ini ada yang nanya juga jadi katanya bikin bengkak ya memang problem yang sering kita hadapi di klinik pada pemberian CCB di dopiridin ini keluhan yang umumnya terjadi edema pada tungkai itu karena adanya faso dilatasi pada arterial tapi post kapilar pre kapilar arterinya tapi post kapilar arterinya tidak sehingga tekanan dostatiknya meningkat dan timbul eksaserbasi timbul edema akan tetapi leherkan di depin ini mendilatasi baik pre maupun post kapilarnya sehingga risikonya berkurang ya risiko untuk peningkatan di makin rendah dan edema berkurang oke dokter sugit kalau untuk orang diabetes type 2 obat anti hipertensi yang cocok apa ya ini dari dokter miah ya pada guide dan guide menunjukkan bahwa pemberian S inhibitor BAB itu memberikan benefit yang lebih pada pasien-pasien dengan diabetes untuk terutama pada kardifus pelautan dokter mistah ada yang bertanya kalau PG-nya sudah tinggi terus sampai seribuan dikasih obat tidak turun-turun siapain ya terima kasih jadi ini saya menanya jadi kalau kita mendapatkan peningkatan triglycerid lebih dari seribu dan itu diberikan fibra tidak turun-turun maka mungkin yang paling kita curigai adalah jangan-jangan pasien ini merupakan familial hyper cholesterol jadi ada familial hyper cholesterol yang hanya meningkatkan triglycerid nah ini jangan-jangan bisa kita curigai pasien tersebut familial hyper cholesterol jadi ada kriteria-kriterianya untuk familial hyper cholesterol mungkin nanti itu bisa bisa dilihat apakah memiliki atau tidak tapi bagaimana dengan triglycerid karena kita harus berit pada pasien seperti itu mungkin dapat dikombinasikan dengan statin jadi ada pilihannya statin kombinasi dengan fibrat atau juga kombinasi dengan azotimide karena obat-obat di epideminya apakah statin apakah fibrat apakah juga mungkin azotimide niacin dan sebagainya itu dapat menurunkan triglycerid juga obat-obat yang menurunkan LDL kemungkinan besar dia pun juga menurunkan triglycerid jadi kalau meskan masih dirasa kurang dengan fibrat dosis tinggi dapat dikombinasikan dengan obat yang lain oke terus memang ada studinya satu dari Sparkle dokter dari dokter Fadli bertanya kalau LDL diturunin risiko stroke yang merajiknya bertambah gak ya baik terima kasih jadi dari studi Sparkle tersebut memang itu adalah population based tadi kalau saya tidak salah jadi pasien dilihat riwayatnya kemudian pasien tersebut dilihat penyakitnya jadi itu apa ya itu population based jadi kita lihat ternyata memang dengan penurunan LDL terjadi peningkatan risiko stroke hemorragic nah ini kalau dibaca ini kalau kita baca review karena direview oleh yang lain jadi direview oleh kardologis yang lain direview oleh seseorang yang lain itu beberapa dari jawaban yang saya baca adalah karena bisa jadi pada pasien-pasien yang diberikan satin yang LDL menjadi sangat rendah itu harapan hidupnya lebih tinggi harapan hidupnya lebih tinggi sehingga pada pasien-pasien tersebut terjadi risiko untuk kardiofaskularnya atau ESCVD risknya sangat-sangat rendah nah tapi risiko yang lain tidak berubah ya risiko terjadi stroke perdarahan itu tidak berubah risiko terjadinya cancer tidak berubah sehingga nanti didapatkan tingkat cancernya tinggi tingkat stroke hemorragicnya tinggi nah karena diasumsikan mungkin dari beberapa review dari sejauh kardiologis yang lain dari seluruh negeri diasumsikan karena halkan hidupnya yang semakin meningkat dan kejadian kardiofaskularnya yang menurun seperti itu mungkin dari kaya-kaya dan kalau kita lihat sampai LDL di bawah 40 sekarang ya itu kan juga tidak menunjukkan suatu masalah yang berarti pada mereka yang LDL kita turunkan sampai 40 ini mungkin pertanyaan bisa dibantu dijawab oleh kedua narasumber kita tentang olahraga jadi modifikasi gaya hidup pada pasien hipertensi adalah olahraga bagaimana caranya mengedukasi olahraga di setiap klasifikasi hipertensi jadi mungkin maksudnya kalau hipertensinya tinggi olahraganya seperti apa kalau hipertensinya lebih rendah olahraganya seperti apa kira-kira seperti itu barangkali berdasarkan frekuensi olahraga dan jenis olahraganya terima kasih dokter mungkin dokter sudi dulu silahkan ya ya tentu saja pilihan jenis olahraga di boleh dibilang di sesuaikan dengan kondisi pas baik itu usia ataupun berat badan dan sebagainya kalau misalkan pada pasien hipertensi secara umum olahraga ini relatif aman ya sehingga tetap disarankan untuk melakukan dynamic exercise ataupun apa namanya stretching exercise paling tidak 30 menit 5 sampai 7 kali dalam seminggu tentu itu disesuaikan kalau pasiennya berat badannya obes tentu yang menterambani lutut mungkin kita hindari mungkin kita sarankan ergosecle tanpa beban dan sebagainya jadi parameter pilihannya banyak jadi tidak hanya masalah hypotensi tapi kalau secara umum olahraga ini bermanfaat terutama yang dynamic exercise baik untuk yang hypertensi stage 1 ataupun stage 2 tentu harus disesuaikan dengan kapasitas fisik dan kondisi apa namanya ya berat badan dan sebagainya kemampuan pasiennya dari dokter miftah barangkali ada pernyataan tambahan terima kasih terima kasih jadi eksersis untuk menurunkan kadaran eksersis untuk menurunkan lipid LDL terutama ya jadi memang betul jadi dengan dokter disarankan untuk eksersis 30 sampai 60 menit dan itu 5 sampai 7 hari dalam satu minggunya jadi menarik karena buat pasien-pasien yang atau mungkin populasi yang sehat misalkan yang belum terkena penyakit darah tinggi belum terkena penyakit jantung belum terkena disipidimia itu anjuran olahraga 3 sampai 5 hari dalam seminggu tapi kalau sudah ada hipertensi disipidimia apalagi ada kurangan jantung gitu ya itu harinya nambah jadi 5 sampai 7 hari dalam seminggu eksersisnya 30 sampai 60 menit per kali eksersisnya dan intensitasnya ternyata memang menyesuaikan kalau pusat yang masih belum sanggup karena masalah lutut karena masalah kapasitinya eksersis kapasitinya masih rendah mungkin mengikuti dulu tapi dianjurkannya adalah kalau kapasit eksersisnya tinggi dianjurkannya moderate to figure of activity moderate to high intensity mungkin kalau kita terjemahkan antara 70 sampai 85 persen dari maksimal heart rate prediktif maksimal heart rate jadinya 220 dikurangi usia itu maksimal heart rate jadi 70 sampai 80 persen 70 sampai 85 persen dari maksimal heart rate seperti itu untuk menentukan apakah sudah high intensity kita sudah lewat waktu 10 menit tapi saya mau mungkin ada satu pertanyaan terakhir bisa minta tolong sama dokter Niftah statin mana yang bisa di add on dengan venofibrat harus spesifik seperti simfatoator atau gimana kira-kira silahkan dokter Niftah terima kasih pada penanya jadi statin mana yang bisa dikombinasikan dengan venofibrat jadi hampir semua statin itu aman dikombinasikan dengan venofibrat dengan resiko efek samping yang hampir tidak ada jadi efek sampingnya misalkan radium neolisis atau juga mungkin yang lain itu resikonya hampir tidak ada dari dari jurnalnya dari ES7 menurut seperti itu jika dikombinasikan statin dengan venofibrat resiko efek sampingnya hampir tidak ada jadi silahkan teman sejawat mengkombinasikan fibrat venofibrat dengan simfatoatin venofibrat dengan aporofafatin aporofafatin dan sebagainya itu relatif aman oke baik jadi memang masih ada banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab semua mungkin kalau dokter Sugiyah atau dokter Mita mau type answer privately silahkan saja untuk beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab tapi kita rupanya harus mengakhiri webinar kita malam hari ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua panelis kita dan mungkin saya tidak akan banyak mensamerikan apa yang sudah disampaikan karena kita sudah sangat jelas melihat semua bagaimana kita mengelola hipertensi dan diselipidemi khususnya hipertriblisritemi secara guideline dan bagaimana seharusnya satu hal yang saya tangkap betul dari kedua pembicara ini adalah kita tidak lihat angkanya tapi kita lihat pasiennya dan kemudian angka-angka itu akan dirubah menjadi stratifikasi risiko dengan stratifikasi risiko itulah baru kita memutuskan untuk melakukan treatment sesuai dengan guidance yang kita pakai jadi kira-kira sertifikasi risiko itu akan menjadi backbone dalam pelayanan kita sehari-hari baik untuk mengenangatasi hipertensi maupun mengatasi dislipidemi jadi kalau boleh kembali ke lipid tension satu istilah yang dari tahun 88 pernah dipopulerkan saat ini memang istilah ini lebih banyak dipakai untuk memudahkan kita mengidentifikasi menianosa dan memanage masalah dislipidemi dan hipertensi walaupun ada beberapa penelitian-penelitian yang mengatakan memang ada hubungannya karena terkait dengan smooth muscle cell kalau dia rusak LDL masuk prosa terjadi orang yang punya dislipidemi sama hipertensi mempunyai risk yang lebih tinggi semua itu ada oke jadi kita sudah belajar banyak sekali malam hari ini dengan dua narasumber kita yang sangat luar biasa terima kasih banyak Dr. Sugi Dr. Miftah dan sebelum kita akhiri pertemuan malam hari ini mungkin saya harus menyampaikan pesan sponsor dari Perki mengenai acara kita pada tanggal 14 kadangkali ada flyer yang bisa ditayangkan kita masih berharap sejawat hadir di acara kita yang berikutnya kembali kita akan mendengar Dr. Miftah dan juga Dr. Dendi yang akan dipandu oleh Dr. Fauzi mengenai Amina saya rasa kita sangat penting mendengarkan ini karena masalah Amina sangat banyak kita temukan di klinik sehari-hari baik itu saja yang bisa saya sampaikan selamat malam selamat beristirahat terima kasih sudah bergabung bersama-sama dengan kami saya sangat kagum dengan 360 lebih peserta yang ada pada malam hari ini dan juga terima kasih banyak untuk BTAB Indonesia yang sudah support acara kita pada malam hari ini terima kasih banyak selamat malam silahkan Dr. Ina melanjutkan Dr. Ina masih di mute tadi terima kasih Dr. Erohan terima kasih juga kepada para pembicara kepada Dr. Miftah dan juga Dr. Subiantoro atas materinya yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua saya juga ucapkan terima kasih kepada para peserta webinar pada hari ini dan antusiasmenya yang juga cukup tinggi dengan banyaknya pertanyaan dan juga diskusi-diskusinya tadi ya dok ya semoga apa yang telah kita sampaikan pada hari ini dapat memberikan manfaat bagi para dokter sekalian dan tentunya kami tunggu kehadiran para dokter sekalian di acara webinar-webinar kita berikutnya sekian dari kita mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum salam selamat malam terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dok terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kita mau foto bersama-sama biasanya ada tugas fotonya siap dok baik dok kebetulan kepadanya manifianya ini yang tenang bawa foto dok ah dok iya dok kelasan idip dan di pantelnya berlalu luar biasa dok acara malam ini banyak sekali pertanyaan iya dok banyak pesertanya juga banyak sekali dari sampai 380 atau 390 cakep banget dok keren malam masih cukup bagus audiensnya ya biasanya kan cukup berkurang ini luar biasa sampai hampir 400 saya lihat betul itu yang harus teman-teman teman-teman farmasi lihat karena ada dokter Miftah sama dokter Sugi sebenarnya dokter Erwan oh gak ada hubungannya ayo kita foto ayo kita foto ada hubungannya kita foto ayo siap dok untuk saya pimpin ya dok untuk foto dok iya dokter boleh bergaya bebas dok ya dok 1 2 3 oke dok mungkin bisa sekali lagi dok untuk bayi bebas oke bener-bener hobi ya itu dok iya dok izin saya pimpin lagi ya dok ya 1 2 sudah dokter oke terima kasih terima kasih semuanya dokter Erwan terima kasih PIC dokter Badai terima kasih untuk Manelis teman-teman terima kasih banyak oke ayo saya izin pamit saya izin pamit baik dokter ayo ya boleh selamat menikmati